Spirit Visel Season 14, Pemuda Berjubah Taois Pemuda Berjubah Taois adalah seseorang yang berkultivasi di sekte abadi yang besar dan jarang melakukan kontak dengan dunia luar, jadi kultivasinya luar biasa. Namun, dia ditipu oleh lelaki tua berlengan satu itu. Semua orang memberi jalan untuknya. Mereka semua bisa merasakan kekuatan agung dan luar biasa yang datang darinya. Pemuda Berjubah Taois itu sepertinya sengaja mengincar Feng Fei Yun. Matanya yang dingin, dari awal hingga akhir, terpaku pada tubuh Feng Fei Yun saat dia berkata, kamu mengatakan bahwa dalam 3 hingga 5 tahun lagi, kamu akan dapat membantai orang tua itu seperti babi atau anjing. Nada yang begitu besar, tetapi itu adalah kebenaran, ketika seorang kultivator muda bertarung melawan seorang kultivator yang lebih tua, mereka memang dirugikan. Usia saya mirip dengan Anda, apakah Anda berani melawan saya? Gambar Ki di tubuhnya menjadi lebih luas. Matahari putih tergantung di langit seperti kuali yang membakar langit saat menekan ke arah Feng Fei Yun. Dia ingin menggunakan citrakinya untuk menekan Feng Fei Yun. Ledakan. Gambar Ki juga muncul di dalam tubuh Feng Fei Yun dan berubah menjadi diagram sungai Kuda Naga. Itu bahkan lebih agung dan agung, dan itu langsung mendorong kembali citra Ki dari pemuda Berjubah Taois itu. Seberapa kuat diagram sungai Kuda Naga? Bagaimana matahari putih bisa bersaing dengannya? Saat gambar Ki muncul, langit dan bumi berubah warna. Aura Feng Fei Yun menjadi semakin tajam saat darah di tubuhnya mengalir lebih cepat. Setelah dirangsang oleh pemuda Berjubah Taois, niat bertarungnya langsung melonjak. Yayasan abadi didantiannya juga distimulasi oleh aura ini. Buah di atas Immortal Foundation menjadi lebih padat dan mulai berubah. Ini adalah tanda berubah menjadi Pangkalan Dewa. Ini adalah tanda menerobos ke alam Pangkalan Dewa. Feng Fei Yun telah berada di puncak Immortal Foundation untuk waktu yang lama, dan kekuatan obat dari mata air roh dalam darahnya telah distimulasi. Dia akan menerobos ke alam Pangkalan Dewa. Bagus, aku akan melawanmu. Feng Fei Yun ingin menggunakan pertempuran ini untuk menerobos ke alam Pangkalan Dewa sekaligus. Ini adalah alam yang dia dambakan bahkan dalam mimpinya karena dia samar-samar merasa bahwa begitu dia mencapai alam Pangkalan Dewa, energi roh dalam tubuhnya akan mengalami transformasi kualitatif. Kualitas dan kuantitas energi roh akan meningkat beberapa kali lipat. Apa yang kurang darinya saat ini adalah jumlah energi roh di dantiannya. Selama ada energi roh yang cukup, dia akan dapat mengaktifkan kekuatan cincin roh tak terbatas dan melepaskan kekuatan harta karun roh. Pada saat itu, dia tidak akan terkalahkan di alam yang sama. Pada saat ini, dengan kultivasi Immortal Foundation puncaknya, dia hanya bisa mengaktifkan harta karun roh satu kali sebelum energi roh di dalam dantiannya habis. Jadi, kecuali itu adalah pilihan terakhir, dia sama sekali tidak akan mengaktifkan harta karun roh. Namun, jika seseorang menerobos ke alam Pangkalan Dewa, energi roh mereka akan meningkat beberapa kali lipat dan mereka akan dapat menggunakan kekuatan harta karun roh beberapa kali tanpa habis. Kecakapan pertempuran mereka akan meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Dan yu, kenapa aku tidak melawannya? Wu Jiu mengambil inisiatif untuk menyambut Feng Feiyun. Dia takut Feng Feiyun tidak akan cocok dengan pemuda berjubah daois. Feng Feiyun ingin menggunakan pemuda berjubah daois untuk menerobos ke alam Pangkalan Dewa. Semakin besar tekanan, semakin tinggi peluang untuk menerobos. Tidak perlu, bahkan jika aku mati dalam pertarungan ini, kalian tidak bisa ikut campur. Feng Feiyun memotong segala cara untuk mundur, bertarung dengan punggung menghadap ke sungai. Jika dia tidak bisa menerobos, bahkan jika dia mati, dia tidak akan menyesal. Tanpa semangat kepahlawanan, seseorang tidak akan bisa melangkah jauh di jalur kultivasi. Pemuda berjubah daois sedikit tersenyum, kamu hanya seorang kultivator imortal foundation puncak, aku bisa mengalahkanmu dengan satu gerakan. Jika kamu bisa mengalahkanku dengan satu gerakan, maka aku akan memberimu batu daomisasi dengan kedua tangan. Dengan diagram sungai kuda naga di atas kepalanya, Feng Feiyun melangkah maju dengan tatapan penuh tekat. Ini yang kamu katakan. Mata pemuda berjubah tau mengungkapkan ekspresi gembira. Dia tidak sabar untuk bergegas maju. Tubuhnya berubah menjadi embusan angin, dan angin berubah menjadi naga. Tangannya berubah menjadi cakar seperti cakar naga raksasa. Kultivasi pemuda berjubah dao memang menakutkan. Itu adalah keberadaan pada tingkat yang sama dengan paman kerajaan Poluo, bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Tubuh Feng Feiyun sepertinya terjebak dalam badai dan hendak diterbangkan. Sembilan bayangan tinju dilepaskan berturut-turut untuk menghadapi serangan pemuda berjubah daois itu. Tinju Feng Feiyun hancur dan berdarah. Darah emas terus-menerus menetes ke tanah, mengeluarkan suara tetesan. Pemuda berjubah daois mundur. Dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menjaga Feng Feiyun, tetapi sembilan bayangan tinju lawan semuanya sangat dalam dan mengandung dao yang dalam. Setiap tinju memblokir serangannya dan memaksanya mundur. Ingin mengalahkanku dengan satu gerakan. Benar-benar sombong. Meskipun tinju Feng Feiyun berdarah, niat bertarungnya menjadi lebih kuat dan terus menanjak. Energi roh dalam tubuhnya juga menjadi semakin padat. Dia dengan cepat mendekati alam pangkalan dewa. Lagi. Kekuatan pemuda berjubah daois itu tak terhitung kali lebih tinggi dari Feng Feiyun. Dia ingin menaklukkan Feng Feiyun hanya dalam beberapa gerakan atau bahkan membunuhnya untuk merebut batu daomisasi di tangannya. Dia mengeluarkan pedang terbang dari tingkat harta kuasi roh. Cahaya pedang terjalin dengan pembuluh darah roh, memaksa Feng Feiyun ke dalam situasi berbahaya. Ada banyak luka di tubuhnya, tetapi tidak ada organ vitalnya yang terluka. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar lebih dari 10 gerakan, tetapi pemuda berjubah daois itu masih tidak bisa mengalahkan Feng Feiyun. Dia menjadi lebih panik saat sinar pedangnya menjadi lebih cepat dan lebih terkonsentrasi seperti tirai air. Jadi itu dia. Tidak heran mengapa kultifasinya begitu menakutkan di usia yang begitu muda. Seseorang melihat melalui teknik pedang pemuda berjubah daois dan mengenali identitasnya. Siapa ini? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak bisa mengatakannya, aku tidak bisa mengatakannya. Asalnya terlalu menakutkan dan latar belakangnya sangat kuat. Bahkan jika dia membunuh semua orang di sini, tidak ada yang berani membalas dendam. Orang itu terus-menerus menggelengkan kepalanya. Setelah mengetahui identitas pemuda berjubah tau itu, pikirannya sangat terguncang. Dia melanjutkan, jika dia mengumumkan identitasnya, maka saya khawatir tidak ada yang berani melawannya. Benar-benar bodoh ah. Beri dia batu daoisasi, kenapa menyinggung dia? Beberapa orang merasa kasihan pada Feng Fei Yun. Memprovokasi karakter agung seperti itu pasti akan mengakibatkan kehancuran keluarganya dan kematiannya tanpa tempat pemakaman. Pemuda berjubah dao secara alami mendengar diskusi, jadi dia dengan berani tersenyum dan berkata, tidak ada salahnya mengatakannya. Biarkan semua orang tahu identitas saya. Dia jelas ingin mengintimidasi Feng Fei Yun. Dia berpikir bahwa setelah Feng Fei Yun mendengar identitasnya, dia akan ketakutan sampai langsung berlutut di depannya. Feng Fei Yun tidak sesantai pemuda berjubah daois. Dia terus menyerang di tengah sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan luka di tubuhnya menjadi semakin banyak. Ruang baginya untuk bergerak menjadi semakin sempit seolah-olah dia dipaksa ke tepi tebing oleh pasukan. Maju adalah jalan buntu, dan kembali juga merupakan jalan buntu. Ini adalah pertempuran dengan perbedaan kekuatan yang besar, tetapi momentum pertempuran itu seperti pelangi. Pemuda berjubah dao tidak bisa mengalahkan Feng Fei Yun untuk waktu yang lama. Sebaliknya, energi roh dan niat bertarung di dalam tubuh Feng Fei Yun menjadi semakin kuat, semakin dekat dan semakin dekat ke alam pangkalan dewa. Dia adalah salah satu dari empat klan besar dari dinasti Jin yang saleh, bangsawan muda ketujuh dari klan Beiming, Beiming Tang. Salah satu dari delapan jenius sejarah agung, Beiming Baitian, adalah sepupunya yang lebih tua. Orang itu akhirnya mengungkapkan identitas pemuda berjubah daois. Ledakan, semua orang terkejut. Klan Beiming adalah klan besar pada tingkat yang sama dengan klan Yin Gou, dan dapat dianggap sebagai salah satu dari empat gunung besar dinasti Jin yang saleh. Klan seperti klan Feng tidak layak disebut di depan klan Beiming. Mereka dapat dengan mudah menghancurkannya dengan lambayan tangan. Tidak heran mengapa Beiming Tang begitu percaya diri dan sombong. Di seluruh dinasti Jin yang saleh, siapa yang berani memprovokasi orang-orang dari empat klan besar? Ini hanya mengejar kematian. Belum lagi sepupu Beiming Tang yang lebih tua adalah Beiming Baitian yang kejam. Ya Tuhan, seseorang dari klan Beiming benar-benar muncul di Firebacon City. Jika berita ini menyebar, semua toko besar di Firebacon City akan datang untuk menyambut mereka. Seseorang benar-benar berani melawan Beiming Tang. Bahkan jika dia memiliki sembilan nyawa, dia masih akan mati tanpa keraguan. Tidak ada yang berani memprovokasi klan Beiming. Status klan Beiming di dinasti Jin yang saleh benar-benar terlalu tinggi. Bahkan karakter kejam seperti penguasa kota Firebacon City harus menahan kesombongannya di depan keturunan bangsawan klan Beiming. Kalau tidak, itu akan membawa bencana yang fatal. Seorang pemuda tak dikenal berani melawan Beiming Tang, ini benar-benar konyol. Semua orang memandang Feng Feiyun seolah-olah mereka sedang melihat orang mati, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bab 132 Beiming Tang adalah seorang jenius top dari klan Beiming. Dia adalah murid dari karakter hebat dari Gerbang Dao, dan dia seharusnya baru saja meninggalkan gunung baru-baru ini. Meskipun bakatnya tidak sebagus sepupunya yang lebih tua, Beiming Baitian, mereka tidak terlalu jauh. Dia adalah salah satu karakter utama klan Beiming di generasi ini. Orang tua satu tangan yang menipu Beiming Tang sebanyak 400 ribu koin telah menyelinap pergi tanpa ada yang menyadarinya. Setelah terlibat dalam masalah sebesar itu, siapapun tidak punya pilihan selain lari. Semua orang kagum pada Beiming Tang. Bahkan paman kerajaan dari negara Poluo menarik kesombongannya dan perlahan mundur. Jadi bagaimana jika kamu berasal dari klan Beiming? Apakah kamu pikir kamu bisa menjadi bandit hanya karena kamu ada di sini? Feng Feiyun menjadi lebih sombong saat dia bertarung. Meskipun dia tidak bisa melawan teknik pedang Beiming Tang, dia memiliki kesempatan untuk mengatur nafas dan berbicara. Dia benar-benar berani membandingkan klan Beiming dengan bandit. Bahkan King Yang Agung tidak akan berani mengucapkan kata-kata yang tidak sopan seperti itu. Ini benar-benar menyinggung seluruh klan Beiming. Ada yang salah ah. Pemuda miskin itu sama sekali tidak sederhana. Dia benar-benar bertarung melawan Beiming Tang selama lebih dari 10 langkah tanpa kalah. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Mungkinkah dia juga seseorang dengan latar belakang yang hebat? Mungkin dia adalah murid dari Great King yang tersembunyi dan sengaja berpakaian seperti ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu sombong di depan klan Beiming? King Agung biasa tidak akan berani bersikap sombong di depan klan Beiming. Semua orang merasa bahwa latar belakang Feng Feiyun tidak sederhana. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu berani menghina orang-orang dari klan Beiming sebagai bandit? Semuanya, lihat. Seseorang berseru, cincin di jari pemuda miskin itu tampaknya merupakan harta karun Kuil Sen Luo, cincin roh tak terbatas. Agak mirip. Mungkinkah pemuda ini adalah keturunan dari jalan jahat dari Kuil Sen Luo? Semua orang terkejut sekali lagi. Mereka sudah merasa bahwa Feng Feiyun dan keempat bandit itu sangat aneh, tetapi pada saat ini, setelah melihat cincin hitam di ibu jari Feng Feiyun, mereka langsung mengira bahwa Feng Feiyun adalah pahlawan jahat dari Kuil Sen Luo. Pantas saja dia berani memprovokasi Beiming Tang. Ternyata dia mendapat dukungan dari Kuil Sen Luo. Semua pembudidaya yang menyaksikan mulai mundur. Tidak ada yang berani mengambil langkah maju. Ini adalah pertempuran antara Kuil Sen Luo dan klan Beiming, dua kekuatan super. Siapapun yang berani terlibat akan mendekati kematian. Beiming Tang juga sedikit terkejut. Mungkinkah pemuda seperti pengemis ini benar-benar pahlawan dari faksi sesat Kuil Sen Luo? Jadi bagaimana jika mereka mengapa klan Beiming takut pada Dark Asura Hall? Beiming Tang menyalurkan semua energi roh di tubuhnya dan menuangkannya ke pedangnya, lalu dia menusukkannya ke dada Feng Feiyun. Namun, pedang ini tidak menembus Feng Feiyun seperti yang diharapkannya. Seolah-olah dia malah menusuk pelat baja. Feng, suara logam bertabrakan terdengar. Gelombang kejut dari energi pedang menyebabkan Feng Feiyun terhempas lebih dari sepuluh sang. Pada saat ini, seluruh tubuh Feng Feiyun berdarah. Cahaya ilahi dengan lembut melintas di dalam dantiannya dan melilit seluruh tubuhnya. Gelombang energi roh murni mengalir ke arah dantiannya. Ledakan. Yayasan abadi miliknya telah berubah menjadi pangkalan dewa. Fondasi putih menetap di dalam dantiannya, itu sekoko batu besar dan sekoko benteng. Pada saat ini, pangkalan dewa ini hanya seukuran sebutir beras. Kecemerlangannya menyilaukan, dan mengandung energi roh tujuh kali lebih banyak dari sebelumnya. Inti dari energi roh ini telah berubah, dan itu lebih dari dua kali lebih murni. Bahkan tanpa menggunakan harta karun roh, kekuatan pertempuran Feng Feiyun hampir sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah secara resmi melangkah ke ranah basis dewa awal. Ledakan. Energi roh beredar di sekujur tubuhnya sekali, dan luka di tubuhnya langsung sembuh. Feng Feiyun dengan lembut menarik lengan bajunya saat niat bertarung di tubuhnya menjadi lebih kuat. Sepasang matanya yang cerah menatap lurus ke arah Bei Ming Tang, ini adalah awal yang sebenarnya. Meskipun dia telah menembus ke alam basis dewa awal, Feng Feiyun masih sangat berhati-hati dan menganggap Bei Ming Tang sebagai lawan yang sangat menakutkan. Kultivasi Bei Ming Tang telah mencapai pangkalan dewa puncak, dan dengan bakatnya yang luar biasa, dia tidak lebih buruk dari Feng Feiyun saat ini. Dapat dikatakan bahwa dia masih dua tingkat lebih tinggi dari Feng Feiyun. Meskipun Feng Feiyun bisa melewati dua level untuk membunuh orang, lawannya juga seorang jenius top yang juga bisa melewati dua level untuk membunuh orang. Jadi, hanya ketika mereka berada di level yang sama barulah Feng Feiyun memiliki kepercayaan penuh untuk mengalahkan Bei Ming Tang. Kesenjangan dua level bukanlah masalah sepele, jadi bagaimana dia bisa menebusnya? Berat, orang tua ini akan membantumu. Penyu berbulu mengungkapkan setengah kepalanya dari dalam pakaian Feng Feiyun. Apa yang bisa kamu bantu? Feng Feiyun tidak memiliki ilusi tentang kura-kura ini. Di luar cangkang yang bahkan Juking tidak bisa hancurkan, kura-kura ini benar-benar tidak memiliki kekuatan khusus. Paling tidak, aku bisa menjadikan pertahananmu nomor satu di bawah Juking. Penyu berbulu sangat percaya diri. Nomor satu di bawah Juking dalam pertahanan. Feng Feiyun bertanya. Semua hukum kembali menjadi satu, penggabungan tubuh sejati. Seluruh tubuh Feng Feiyun bergetar seolah-olah tubuhnya tiba-tiba menjadi 10 ribu pound lebih berat. Seolah-olah dia membawa gunung kecil seberat 10 ribu pound di punggungnya. Kotoran, apa yang sedang terjadi? Feng Feiyun memperhatikan bahwa tatapan orang banyak terhadapnya mulai berubah. Banyak orang sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa menutup mulut seolah-olah mereka telah melihat hal yang paling sulit dipercaya di dunia ini. Tubuh Feng Feiyun ditutupi oleh cangkang kura-kura. Cangkang kura-kura ini seperti baja yang saleh. Itu sangat sederhana dan berkarat dengan rune ilahi terukir di atasnya. Kulitnya juga menjadi putih. Wajah, lengan, dan kakinya, selama terbuka, akan menjadi seputih batu giyok. Selain itu, itu sangat sulit. Ini adalah indestructial diamond fisik yang sebenarnya. Namun penampilan ini benar-benar layak menjadi bidat dari kuil Senluo. Hukum jasa jahat macam apa yang dia kembangkan. Seseorang menyeka keringat dingin di dahinya. Ekspresi Feng Feiyun segera berubah menjadi hijau saat dia berkata, ini adalah pertahanan nomor satu di bawah Juking. Uhuk-uhuk, orang tua ini membantumu. Orang lain bahkan tidak bisa mendapatkan pertahanan yang begitu kuat. Suara penyu berbulu datang dari dalam tubuh Feng Feiyun. Tidak ada waktu bagi Feng Feiyun untuk berpikir karena Bei Ming Tang telah menyerang lagi. Kali ini, teknik pedangnya sangat mendalam. Meskipun hanya satu tusukan, ada lebih dari seratus bayangan pedang. Energi pedang yang tajam menghancurkan rumah dan kios di kedua sisi jalan, mengeluarkan suara runtuh dan runtuh. Jelas bahwa perubahan dalam tubuh Feng Feiyun menyebabkan Bei Ming Tang, seorang ahli, merasakan bahaya. Pedang ini adalah salah satu teknik rahasianya, dan itu adalah teknik pedang dari kitab suci pedang gerbang dao. Bang, bang, bang. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menghantam tubuh Feng Feiyun, menciptakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka semua diblokir oleh cangkang kura-kura dan tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Teknik pedang dari pedang suci secara alami tidak bisa begitu lemah. Kuncinya adalah pertahanan Feng Feiyun saat ini terlalu abnormal. Ekspresi Bei Ming Tang sedikit berubah. Dia berpikir bahwa Feng Feiyun sedang mengolah teknik jahat dari kuil Shen Luo, jadi dia mengeluarkan jimat petir angin dari saku dadanya. Jimat ini diukir dari batu giyok putih dan berukuran sebesar telapak tangan. Dia membanting jimat itu ke dada Feng Feiyun. Gemuruh. Sambaran petir setebal lengan turun dari langit dan menghantam tubuh Feng Feiyun. Percikan listrik yang tak terhitung jumlahnya mengalir di kulitnya dan cangkang kura-kura tanpa menghilang untuk waktu yang lama. Jimat guntur angin mampu meratakan gunung kecil, tetapi itu bahkan tidak merusak sehelai rambut pun di tubuh Feng Feiyun. Bei Ming Tang benar-benar terkejut kali ini. Dalam waktu singkat, dia tertegun di tempat. Giliran saya. Feng Feiyun mengaktifkan cincin roh tak terbatas, dan kekuatan harta karun roh muncul di telapak tangannya. Enam diagram kuno melayang ke atas dan ke bawah di atas cincin itu, dan segel palem besar mengembun di langit. Gemuruh. Telapak tangan sebesar awan ini langsung menekan kepala Bei Ming Tang. Itu menghancurkan batu biru di tanah dan langsung mendorongnya ke bawah tanah. Bab 133. Cangkang kura-kura besar berwarna kuning kecoklatan. Itu terlihat seperti baju zirah kuno, tapi juga terlihat seperti bel dari kuil tua. Kulit Feng Feiyun berubah menjadi warna putih giyok dengan kilau metalik. Setiap langkah yang diambilnya akan menyebabkan retakan kecil muncul di tanah. Ledakan, batu-batu di tanah terangkat saat aura dingin keluar. Bei Ming Tang memang seorang jenius top, pemimpin generasi baru klan Bei Ming yang dipersiapkan dengan hati-hati. Meskipun dia terlempar ke bawah tanah oleh Feng Feiyun, dia tidak benar-benar terluka. Cahaya biru terbang keluar dari tanah. Lapisan estebal mengembun di tubuh Bei Ming Tang dan berubah menjadi baju besi es yang diukir dengan indah. Helm, sarung tangan, sarung tangan, pelindung kaki, dan sepatu botnya semuanya terbuat dari es dan memancarkan cahaya biru. Ini adalah, seni ilahi mendalam utara. Bei Ming Tang benar-benar mengolah seni ini ke tingkat ketiga, manifestasi fisik, untuk membentuk armor es dingin mendalam utara. Paman kerajaan dari Poluo Country cukup berpengetahuan dan segera mengenali Northrend Deep Chilling Ice Armor. Seni ilahi yang mendalam utara adalah panduan kultifasi nomor satu dari klan Bei Ming. Hanya inti absolut dari klan yang bisa mengolahnya. Setiap level yang berhasil akan menghasilkan metode yang tak terbayangkan. Hanya dengan berhasil mengembangkan seni ilahi mendalam utara tingkat ketiga barulah seseorang dapat memadatkan energi dingin menjadi baju besi. Ini adalah armor es dingin mendalam utara, yang dikenal sebagai pertahanan nomor satu di wilayah yang sama. Di seluruh generasi muda klan Bei Ming, hanya Bei Ming Tang dan Bei Ming Bai Tian yang berhasil mengolahnya. Menjadi nomor satu di dunia yang sama, ini sudah menjadi posisi yang tak terkalahkan. Ini juga salah satu alasan mengapa Bei Ming Bai Tian bisa menjadi salah satu dari delapan jenius sejarah agung. Ledakan. Feng Fei Yun sekali lagi menyalurkan kekuatan cincin roh tak terbatas. Telapak tangan besar muncul di langit dan menghempaskan Bei Ming Tang lagi, menyebabkan dia menabrak deretan rumah di sisi kiri jalan. Namun, armor es dingin mendalam utara di tubuhnya tidak rusak. Dia batuk sehelai darah dan berdiri lagi. Untuk dapat melukaiku melalui armor es mendalam utara, kamu harus menggunakan kekuatan harta karun roh. Tatapan Bei Ming Tang terpaku pada ibu jari Feng Fei Yun dengan sedikit posesif. Dia adalah keturunan langsung dari klan Bei Ming, tetapi bahkan dia tidak bisa mendapatkan senjata roh. Jika dia bisa merebut senjata roh dari tangan Feng Fei Yun, maka pertahanannya tidak hanya akan tak terkalahkan di alam yang sama, serangannya juga akan tak terkalahkan di alam yang sama. Feng Fei Yun memang mengaktifkan harta karun roh, tapi ini bukan kekuatan sebenarnya dari harta karun roh, jadi itu tidak bisa menghancurkan armor beku laut utara. Ketika seorang kultifator pangkalan dewa awal dan pangkalan dewa pencapaian besar mengaktifkan harta karun roh mereka pada saat yang sama, perbedaan kekuatan itu seperti langit dan bumi. Semakin tinggi ranahnya, semakin kuat senjata rohnya. Jadi bagaimana jika kamu tahu? Hari ini, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi seseorang. Jangan berpikir bahwa semua harta yang kamu lihat adalah milikmu. Di dalam dantiannya, pangkalan dewa bersinar terang dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Energi roh putih benar-benar bergegas menuju cincin roh tak terbatas. Harta karun roh diaktifkan sekali lagi. Bayangan naga merah berenang di permukaan cincin dan terus meraung. Ledakan. Di bawah tekanan harta karun roh, Bei Ming Tang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Teknik pedangnya langsung dihancurkan oleh spirit tracer. Orang lain terpesona. Feng Fei Yun tanpa ampun menyerang seekor anjing yang tenggelam, jadi dia dengan cepat mengaktifkan harta karun roh dan membanting lawan ke tanah. Meskipun kekuatan infinite spirit ring tidak dapat menghancurkan armor es dingin mendalam utara, itu masih menembus armor, menyebabkan Bei Ming Tang terus-menerus memuntahkan darah. Kulit kepalanya terbelah, dan tetesan darah mengalir keluar dari retakan. Armor es dingin mendalam utara yang berwarna biru diwarnai dengan darah, menjadi sangat indah. Itu transparan dan berkilau seolah-olah dia mengenakan baju besi rubi. Ledakan. Ledakan. Boom. Tanah telah lama hancur berkeping-keping. Bagian jalan ini telah berubah menjadi gurun tandus dengan dinding yang rusak dan asap yang mengepul. Itu tidak terlihat seperti pertempuran antara dua pembudidaya, itu lebih seperti pasukan ribuan tentara. Ya Tuhan. Bei Ming Tang adalah seorang jenius top dari generasi muda, dan dia adalah pemimpin dari klan Bei Ming dan Gerbang Dao, tetapi dia ditekan oleh seseorang yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tanpa perlindungan dari Northrend Profound Chilling Ice Armor, dia pasti sudah lama mati. Bakat pemuda itu sebenarnya di atas Bei Ming Tang. Aku merasa seperti sedang menyaksikan kebangkitan jenius sejarah agung ke-9. Jika dia memiliki 10 tahun dan tidak dibunuh oleh kekuatan besar, maka dia pasti akan menjadi jenius sejarah agung. Tapi sekarang, dia masih terlalu jauh dari 8 jenius sejarah agung. Jika dia benar-benar keturunan jahat yang dilatih oleh Kuil Sen Luo, maka tidak banyak kekuatan yang berani membunuhnya. Tindakan Feng Feiyun kejam. Dia ingin membunuh Bei Ming Tang di sini dan sekarang untuk memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ledakan. Feng Feiyun mengayunkan tinjunya yang putih seperti batu giok ke dada Bei Ming Tang. Kekuatan tinju masuk ke armor es dingin mendalam utara dan menghancurkan sebagian besar jubahnya, meninggalkan bekas kepalan merah. Kekecewaan. Itu masih tidak bisa menembus armor es dingin mendalam utara dan tidak menyebabkan kerusakan nyata padanya. Alasan saya kalah hari ini bukan karena bakat dan kultivasi saya tidak sebaik milik Anda, tetapi karena saya kalah dari harta karun roh. Jika saya juga memiliki harta karun roh, maka saya pasti akan. Uff. Sebelum Bei Ming Tang bisa menyelesaikannya, dia dipukul oleh Feng Feiyun di sisi kiri wajahnya. Angin dari kepalan menembus armor dan meninggalkan bekas kepalan merah di wajahnya. Ini adalah tamparan langsung ke wajahnya. Apalagi itu di depan begitu banyak orang. Ini benar-benar kehilangan muka bagi klan Bei Ming. Berat, apakah kamu tahu siapa sepupuku? Mata Bei Ming Tang penuh kebencian saat dia merangkak naik dari tanah. Dia ingin memadatkan energi rohnya dan bertarung sampai mati melawan Feng Feiyun untuk menyelamatkan wajahnya. Namun, sebelum dia bisa memadatkan energi rohnya, dia ditendang dengan kejam oleh Feng Feiyun. Kepalanya terbentur pohon yang patah di dekatnya. Bam! Batang pohon yang tebal dihancurkan oleh kepalanya. Seluruh tubuhnya jatuh ke tanah, dan kepalanya hampir tertusuk ke tanah. Bahkan jika sepupumu adalah dewa surga, jika dia berani datang dan menyelamatkan pengecut sepertimu, aku akan tetap mengalahkannya tanpa ragu. Feng Feiyun menginjak pantat Bei Ming Tang dan menyalurkan semua energi rohnya ke telapak kakinya, menekannya sehingga dia tidak bisa berdiri. Bei Ming Tang memiliki kultivasi yang tiada taranya, tetapi dihancurkan oleh kekuatan harta karun roh. Kedua tangan dan kakinya mengerahkan kekuatan, tapi dia masih tidak bisa bangun dari tanah. Jika penampilan Feng Feiyun saat ini seperti kura-kura ilahi, maka tindakan Bei Ming Tang saat ini lebih seperti kura-kura. Sepupuku adalah salah satu dari delapan jenius sejarah agung, Bei Ming Baitian. Bei Ming Tang berteriak. Delapan jenius sejarah agung. Feng Feiyun mengerutkan kening dan mengingat pertempuran antara bangsawan muda Flawless dan Dongfang Jing Sui. Keduanya juga merupakan jenius sejarah agung dengan kecakapan pertempuran yang menantang surga yang dapat menghancurkan gunung. Bei Ming Baitian bukanlah apa-apa. Di masa lalu, Yang Noble Flawless dan Dongfang Jing Sui digabungkan bukanlah tandinganku. Jika dia datang, maka aku akan tetap menghajarnya. Meskipun Feng Feiyun membual, wajahnya tidak merah dan pikirannya masih tenang. Tentu saja, semua orang tahu bahwa dia menggertak, tetapi berani mengatakan kata-kata seperti itu benar-benar berani. Sebuah keributan muncul. Para pembudidaya dikejauhan dengan cepat menjauh seolah-olah mereka menghindari ular dan kalah jengking. Wanita yang cantik. Seseorang berseru kaget. Mengapa ada dua mayat kuno di belakangnya? Mereka juga mengenakan jubah monastik yang compang kemping. Mungkinkah dia adalah pengontrol mayat dari prefektur alam barat? Sepertinya tidak. Pengontrol mayat juga membutuhkan jimat atau lonceng mayat untuk mengendalikan mayat pertempuran, tetapi dua mayat kuno ini mengikutinya sendiri. Mata mereka bahkan memiliki kecerdasan, seolah-olah mayat kuno telah mengembangkan kecerdasan. Semua orang mundur semakin jauh, tidak berani menghalangi jalannya. Feng Feiyun secara alami mendengar diskusi orang-orang ini. Senyum di wajahnya sedikit membeku saat aura jahat yang mengerikan datang dari belakangnya, menyebabkan seluruh tubuhnya menggigil. Aura jahat ini sangat akrab, begitu akrab sehingga menyebabkan orang lain menggigil. Gemerincing. Langkah kaki lembut datang dari belakangnya. Meskipun dia tidak bisa melihat siapa itu, punggung Feng Feiyun sudah basah oleh keringat dingin. Bahkan pangkalan dewa didantiannya kehilangan warnanya dan hampir dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat. Dia menarik kakinya dari pantat Beiming Tang dan perlahan berbalik. Beri aku batu daomisasi. Tangan dingin dan jahat terulur di depan Feng Feiyun. Suaranya masih sedingin biasanya, dan membawa aura pembunuhan yang tebal yang membuat telinga orang lain mati rasa. Seolah-olah tubuh mereka membeku dan tidak bisa bergerak. Sepasang tangannya sangat halus dan lembut, seolah-olah diukir dari batu giyok halus oleh seorang master tanpa cacat. Jari-jarinya yang ramping panjang dan halus, putih dan halus. Itu menyebabkan orang lain ingin menjangkau dan memegang tangannya yang halus dan lembut seperti batu giyok. Namun, setelah melihat tangan seperti batu giyok ini, pupil Feng Feiyun menyusut saat dia menarik napas dalam-dalam. Dia hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari tangan seperti batu giyok ini. Tangan ini telah menghancurkan Juking sampai mati, dan hampir menghancurkannya sampai mati juga. Bab 134 Xiao Nuo Lan Dia berdiri di depan Feng Feiyun. Dia masih mengenakan jubah monastik putih bersih. Rambut hitamnya diikat, dan matanya dalam tanpa emosi. Seseorang bahkan tidak bisa merasakan aura manusia dari tubuhnya. Bagaimana bisa wanita jahat menjadi manusia? Dia pada dasarnya tidak mengenali Feng Feiyun. Mungkin Feng Feiyun tidak memenuhi syarat untuk diingat olehnya. Kenapa dia ada di sini? Tidak ada yang bisa memahami suasana hati Feng Feiyun saat ini. Dia hanya ingin melarikan diri sejauh mungkin. Hai, siapa kamu? Anda bilang saya akan menyerahkannya kepada Anda, jadi saya akan menyerahkannya kepada Anda. Wu Jiu langsung bergegas maju dan menunjuk Xiao Nuo Lan sambil mengutuk. Botak besar ini benar-benar berpikiran satu arah. Bahkan jika wanita tercantuk di dunia menyinggung perasaannya, dia akan tetap menebasnya tanpa ragu-ragu. Mata Xiao Nuo Lan sedikit memelototinya. Feng Feiyun melihat niat membunuh di matanya, jadi dia dengan cepat mengeluarkan batu daomisasi dan langsung meletakkannya di tangannya. Setelah batu daomisasi jatuh ke tangannya, niat membunuh di mata Xiao Nuo Lan segera menghilang. Dia pada dasarnya tidak melihat siapapun di sini dan berbalik untuk pergi. Mayat kedua mayat biksu kuno dengan jubah biara sudah kering dan busuk, namun mata mereka masih memancarkan cahaya kemasan. Mereka dengan hormat mengikuti di belakangnya, dan langkah mereka tidak kaku sama sekali. Sebaliknya, mereka tampak cukup fleksibel. Dua mayat biksu kuno ini telah mencapai transformasi mayat ketiga. Feng Feiyun dengan erat mengepalkan tinjunya dan menatap punggung cantik Xiao Nuo Lan di kejauhan. Dia sangat mengerutkan kening. Mengapa wanita jahat ini datang ke Fire Beacon City? Feng Feiyun tahu kekuatan dan kekejaman Xiao Nuo Lan lebih baik daripada orang lain. Desas-desus mengatakan bahwa bahkan kota kuno Cakrawala Valet dihancurkan olehnya dan berubah menjadi kota mati. Kekuatan besar di kota kuno Cakrawala Valet terpaksa melarikan diri dan tidak berani menghadapinya secara langsung. Penampilannya di Valet firmamen Ancient City pasti memiliki tujuan. Dia, siapa dia? Kenapa aku merasa jiwaku hampir meninggalkan tubuhku hanya dengan sekali pandang darinya? Wu Ji-U yang biasanya tak kenal takut, pada saat ini, berkeringat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pakaiannya benar-benar basah kuyuk, dan jantungnya, saat ini, masih berdebar kencang. Xiao Nuo Lan hanya memandangnya setengah detik, dan dia hampir kehilangan nyawanya. Jika Feng Fei-Yun tidak menyerahkan batu daumisasi kepada Xiao Nuo Lan pada saat pertama, dia akan mati tanpa ada mayat yang tersisa. Jika kamu melihatnya di masa depan, larilah sejauh yang kamu bisa. Feng Fei-Yun tidak hanya memperingatkan Wu Ji-U, dia juga mengatakannya pada dirinya sendiri. Meskipun dia telah memberikan batu daumisasi kepada Xiao Nuo Lan, Feng Fei-Yun tidak merasa kecewa. Lagipula, harta ilahi seperti ini pasti didambakan oleh kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa kekuatan yang cukup, seseorang tidak akan bisa melindunginya. Batu daumisasi dapat dianggap sebagai harta karun nomor satu dari dinasti Jin yang saleh. Jika Feng Fei-Yun membawanya, maka mayatnya akan terbaring di hutan belantara dalam waktu kurang dari tiga hari. Huh. Selain klan Bei Ming saya, tidak ada orang lain yang berpikir untuk mendapatkan harta karun seperti batu daumisasi. Bei Ming Tang merangkak naik dari tanah dengan darah masih menetes dari sudut mulutnya saat dia meraung ke arah Xiao Nuo Lan. Dia ingin menggunakan nama klan Bei Ming untuk menakutinya. Xiao Nuo Lan segera menghentikan langkahnya. Jantung Feng Fei-Yun berdetak kencang. Dia tiba-tiba menendang Bei Ming Tang lebih jauh kali ini. Bajingan ini. Jika Xiao Nuo Lan marah, maka seluruh Firebacon City akan berubah menjadi reruntuhan dan semua orang akan mati di tangannya. Batu daumisasi, milik Bei Ming, klan. Meskipun Bei Ming Tang ditendang terbang, suaranya masih membawa rasa kengganan saat dia berbicara dari jauh. Xiao Nuo Lan tidak berbalik. Dia berhenti sejenak sebelum langsung pergi. Feng Fei-Yun akhirnya menghela nafas lega. Sebelumnya, dia hampir dibunuh oleh Bei Ming Tang. Iya, aku ingin pergi mencari bajingan Feng Fei-Yun itu. Jika saya tidak menjaganya, maka dia pasti akan pergi mencari wanita lain. Jangan hentikan saya, saya tidak ingin menjadi biarawati. Saya benar-benar tidak ingin menjadi biarawati. Jika kamu terus memaksaku, maka aku akan mati di depanmu. Apakah kamu percaya padaku? Di daerah yang ramai di Firebacon City, seorang gadis muda yang mengenakan jubah biarawan biru sedang membuat keributan di jalan. Dia tampak berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Rambut hitam panjangnya digulung di atas kepalanya dengan jepit rambut giyok di dalamnya. Kulit Nalan Swejian sangat putih dan kecemerlangan samar mengalir di sekitarnya. Itu lembut dan membawa aura Buddha. Terkadang dingin, terkadang, itu lucu, terkadang, itu husuk dan sakral seperti bodhisattva wanita. Satu orang dapat memiliki enam aura berbeda, dan masing-masing berbeda. Di mata orang yang berbeda, auranya juga berbeda. Ini karena enam sarira surgawi di tubuhnya diaktifkan, memungkinkannya untuk berjalan selangkah demi selangkah menuju alam Buddha enam keinginan. Auranya juga menunjukkan enam aura berbeda. Nah, jika kamu bahkan tidak bisa memotong keinginan paling dasar ini, maka kultifasimu akan menghadapi bencana besar di masa depan. Biksu Jiurou dengan ganas meneguk seteguk anggur dan terus menghela nafas, ayahmu telah membaca peruntungannya. Bocah itu hanya memiliki satu wanita di hatinya, dan itu sudah berakar dalam. Dia tidak bisa menyukai wanita lain. Cepat lupakan dia, ikuti saya untuk mempelajari kitab suci kehidupan biasa dan mewarisi teknik tertinggi dari sekte Buddha. Apakah dia menyukaiku? Nalan Suejian mencubit lengan Biksu Jiurou dan mengedipkan matanya sementara bulu matanya bergetar. Bagaimana dia bisa begitu tergila-gila? Biksu Jiurou menghela nafas lagi dan menggelengkan kepalanya, ramalan itu menunjukkan kehidupan masa lalu dan sekarang, roda hidup dan mati. Itu sangat kacau dan dipisahkan oleh kekuatan takdir. Bahkan aku belum pernah melihat ramalan aneh seperti itu sebelumnya. Aku tidak bisa melihat siapa wanita itu sama sekali. Namun, saya yakin itu bukan Anda. Tapi dia memanggilku istrinya, tidak ada alasan baginya untuk kembali pada kata-katanya. Kata Nalan Suejian. Biksu Jiurou membalas, seorang pria dapat menyebut wanita cantik manapun sebagai istrinya. Tapi, tapi aku sudah menjalin hubungan intim dengannya. Wajah Nalan Suejian agak merah. Biksu Jiurou menghela nafas, seorang pria dapat memiliki hubungan intim dengan wanita cantik manapun. Nalan Suejian menginjak kakinya dan dengan marah berkata, kamu hanya ingin melawanku. Biksu Jiurou berkata, nak, aku hanya ingin berbicara denganmu. Bahkan jika Anda tidak berkultivasi agama Buddha, jangan menikah dengan Feng Feiyun. Anda lebih suka menikahi seekor anjing daripada Feng Feiyun. Kata Biksu Jiurou. Apa kau sangat membencinya? Nalan Suejian bertanya. Saya tidak pernah membencinya, dan saya bahkan mengaguminya. Namun, ini adalah dua hal yang berbeda. Kecuali dia bisa menghentikan obsesinya, dia tidak akan pernah menyukaimu. Jika kamu terlalu dekat dengannya, kamu pasti akan mati di masa depan, jadi kenapa repot-repot? Meskipun Biksu Jiurou menggunakan kata-kata kasar di depan orang lain, dia tahu batas kemampuannya di depan Nalan Suejian. Nalan Suejian secara alami tidak mempercayainya. Dia merasa ini semua adalah alasan dari Biksu Jiurou. Tujuannya adalah membuatnya dengan sepenuh hati menjadi seorang biarawati dan memulai jalan agama Buddha. Buddha berkata bahwa ada karma di kehidupan lampau dan sekarang. Dalam kehidupan ini, jika Anda benar-benar menyukai seseorang, tetapi mereka tidak menyukai Anda, itu karena mereka benar-benar menyukai Anda di kehidupan sebelumnya, tetapi Anda tidak menyukai mereka. Hutang kehidupan sebelumnya akan dilunasi dalam kehidupan ini. Hutang kehidupan ini akan dilunasi di kehidupan berikutnya. Bagaimana mungkin Nalan Suejian mendengarkan kata-kata Biksu Jiurou saat ini? Dia dengan tidak sabar berkata, para Taoist memupuk kehidupan ini sementara umat Buddha memupuk kehidupan selanjutnya. Saya mendengar bahwa di kehidupan saya sebelumnya, saya adalah seorang bodhisattva yang manis dan cantik dan melakukan banyak perbuatan baik. Dalam hidup ini, saya pasti akan memiliki pahala yang tak terukur. Saya bersedia menyebarkan semua pahala saya dan mengubahnya menjadi garis pernikahan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, tangan besar Biksu Jiurou menutupi mulutnya dan memarahi, omong kosong, kamu benar-benar tidak bisa mengatakan hal seperti itu di masa depan. Ledakan Aura jahat membubung ke langit dan menembus awan, menutupi seluruh fire Beacon City. Biksu Jiurou perlahan melepaskan tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat awan gelap di langit. Dia kemudian bergumam, Xiao Nuolan benar-benar mengejar kita. Jika kita tidak mendapatkan manik diok Buddha, dia tidak akan menyerah. Kita harus mencari tempat untuk bersembunyi. Mata besar Biksu Jiurou melihat sekeliling. Tiba-tiba, sebuah gedung tinggi dengan lampu warna-warni menarik perhatiannya. Itu memiliki pilar merah dan ubin hijau, mencapai hingga tujuh lantai. Gadis-gadis penuh warna yang tak terhitung jumlahnya tertawa di atasnya seperti peri di surga. Namun, pakaian mereka benar-benar terlalu mempesona. Paviliun kecantikan tertinggi. Tidak peduli seberapa tinggi kultifasi Xiao Nuolan atau seberapa kuat niat sucinya, dia tetap tidak bisa menebak tempat persembunyian kita, hehehe. Biksu Jiurou menyeringai dan menarik nalan Suejian dengan satu tangan sambil memegang tokles anggur besar di tangan lainnya, lalu dia berjalan menuju paviliun kecantikan tertinggi. Bab 135 Bertanya di mana restoran itu, penyair itu menunjuk ke paviliun kecantikan tertinggi. Saat ini, senjat rasa lembut dengan terbenamnya matahari. Kota dikejauhan diwarnai merah oleh matahari terbenam, menghadirkan kehangatan terakhir malam itu. Angin malam bertiup, menyebabkan wajah orang menjadi dingin. Pada saat ini, Feng Feiyun dan keempat bandit tiba di bawah paviliun kecantikan tertinggi. Saya mendengar bahwa kecantikan ke-6 dari dinasti Jin yang Saleh telah memainkan, Ballad of the Frontier Fortress, di sini. Pada saat itu, banyak karakter terkenal di dunia kultifasi datang untuk mengagumi wajahnya yang abadi, hanya untuk mendengarkan melodi sitar halusnya. Sejak saat itu, nama paviliun kecantikan tertinggi mengguncang prefektur Grand Selatan, dan menduduki peringkat kedua di antara rumah bordil. Liu Kinseng mengangkat kepalanya untuk melihat Istana Giok dengan atap emas. Paviliun itu setinggi tujuh lantai, dan aula itu megah. Itu tidak kalah dengan Istana Kekaisaran. Apakah ini masih rumah bordil? Terlalu megah, terlalu mewah, dan bahkan lebih mewah dari mansion Tuan Kota. Di jalan besar, di sebelah timur Taman Kekaisaran, cabang pohon aprikot abadi berwarna merah. Ini bukanlah tempat kesenangan dan pesta pora, itu lebih seperti kediaman seorang gadis berbakat dan seorang wanita muda yang kaya. Lalu di mana rumah bordil nomor satu itu? Feng Feiyun tidak percaya bahwa ada rumah bordil yang lebih indah dari paviliun kecantikan tertinggi di dunia ini. Ibu kota ketuhanan, paviliun senyum kecantikan. Liu Kinseng berkata, jika Anda ingin gadis-gadis di dalam tersenyum kepada Anda, Anda harus menghabiskan seribu koin emas. Ditambah lagi, kadang-kadang, bahkan jika Anda memberi mereka uang, mereka bahkan mungkin tidak memperhatikan Anda. Untuk bisa membuat rumah bordil ke level ini, ini bisa dianggap keajaiban. Selama itu nomor satu di dunia, maka tidak perlu peduli dengan perasaan pelanggan. Saya lebih peduli tentang kecantikan ke-6 dari dinasti Jin yang saleh. Apakah dia masih berada di paviliun kecantikan tertinggi? Unggung Luo Tuozi membungkuk, dan kepalanya hampir menyentuh tanah saat mulutnya mengeluarkan tawa. Liu Kinseng menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada yang tahu ke mana dia pergi. Namun, belakangan, ada desas-desus bahwa dia muncul di Beauty Smile Pavilion dan naik ke panggung lagi untuk memainkan musiknya dan menjual senyumnya. Namun, ada air mata di senyumnya, dan ada kesedihan di lagunya. Feng Fei Yun mengerutkan kening dan berkata, Jika dia telah menebus kebebasannya, maka itu berarti dia bosan dengan kehidupan pelacuran ini dan ingin melarikan diri dari tempat kotor ini. Mengapa dia memasuki Beauty Smile Pavilion? Tidak peduli seberapa cerah dan cantiknya seseorang, pasti ada sisi sedih dan pahit bagi mereka. Liu Kinseng menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak peduli apakah itu pavilion kecantikan tertinggi atau pavilion senyum kecantikan, untuk dapat memperoleh pijakan di dinasti Jin dan menjadi terkenal di dunia kultifasi, pasti ada kekuatan mengerikan di baliknya. Mereka, keindahan ke-6 adalah pohon uang di rumah bordil. Karena dia sudah memasuki lingkaran ini, bagaimana dia bisa kabur. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, akan ada seseorang yang ditangkap. Meskipun para bandit tidak segan-segan melakukan kejahatan, mereka semua adalah orang-orang yang emosional. Pada saat ini, mereka semua menghela nafas, mengerti mengapa ada air mata di senyumnya dan kesedihan di lagunya. Apakah kamu melihat tablet giyok merah tergantung di balok emas? Mereka berlima memasuki pavilion kecantikan tertinggi dan Liu Kinseng menunjuk ke pavilion terbesar. Sinar emas membentang di langit dengan banyak tablet giyok merah tergantung di atasnya. Setiap tablet giyok memiliki nama seorang wanita yang terukir di atasnya. Semakin tinggi tablet merahnya, semakin populer gadis itu, dan semakin tinggi harga untuk melihatnya. Liu Kinseng berkata, Feng Feiyun dan tiga bandit lainnya melihat ke arah lencana batu giyok di barisan paling depan. Namong Hongyan, Feng Feiyun membaca tablet itu. Tablet Namong Hongyan telah digantung di bagian atas selama dua tahun, dan tidak ada yang bisa memindahkannya. Liu Kinseng menghela nafas dan memukul dadanya. Tahun lalu, saya membawa sepuluh ribu koin emas ke pavilion kecantikan tertinggi hanya untuk melihatnya sekali. Namun, bahkan setelah semua uang dihabiskan, saya masih tidak bisa mendapatkan keinginan saya. Saya tidak bisa bahkan tidak melihat satu jari pun miliknya. Dia sangat menyesal. Mengapa demikian? Feng Feiyun tidak mengerti. Mungkinkah sepuluh ribu koin emas masih belum cukup untuk melihatnya? Dia hanya seorang wanita dari rumah bordil. Selama dia membayar cukup uang, dia tidak perlu khawatir tidak bisa merawatnya. Namong Hongyan sangat arogan. Dia membuat aturan bahwa jika kamu ingin bertemu dengannya, kamu harus memenuhi tiga syarat. Selain itu, meskipun Anda memenuhi ketiga syarat ini, dia mungkin tidak ingin melihat Anda. Liu Kinseng berkata, Feng Feiyun awalnya ingin menyelesaikan empat bandit di pavilion kecantikan tertinggi dan kemudian diam-diam pergi untuk mencari orang bernama Zhu O'Kianshu. Namun, pada saat ini, keingintahuannya diganggu oleh Namong Hongyan, jadi dia bertanya, apa tiga syaratnya? Pertama, dia harus muda dan tampan. Mendengar syarat pertama, Luo Tuo Zi dan Wu Ji-u langsung memalingkan muka dan mendengus. Mereka tidak tahu harus merasakan apa dan diam-diam mengutuk, dan kal tidak memahami cara kerja batin seseorang. Kedua, dia harus muda dan kaya. Mendengar kondisi kedua, Wang Meng juga memalingkan muka dan diam-diam mengutuk. Wanita terlalu realistis. Ketiga, dia harus menjadi raja generasi muda. Setelah mendengar ketiga syarat ini, Feng Fei Yun terdiam lama. Dia menggosok hidungnya dan tanpa malu-malu berkata, bukankah dia berbicara tentang saya? Wajah keempat bandit itu langsung menjadi gelap. Mereka benar-benar ingin bertanya pada Feng Fei Yun apakah dia punya cukup uang atau tidak. Agar dianggap muda dan kaya, seseorang harus memiliki cukup koin emas untuk disiasiakan. Nyatanya, tidak hanya Feng Fei Yun, tapi para bandit lainnya juga sangat ingin melihat Namong Hongyan dengan mata kepala sendiri. Mereka ingin melihat betapa cantiknya Namong Hongyan benar-benar mengajukan kondisi setinggi itu. Bagaimana kalau kita pergi ke tiga gerbang misterius dan membeli beberapa batu roh? Dengan cara ini, kita akan memiliki cukup koin emas dan kepercayaan diri yang cukup untuk tidak takut Namong Hongyan tidak akan melihat kita. Wajah Wang Meng merah, jelas bahwa dia tergoda. Jika dia tidak melihat Namong Hongyan malam ini, dia tidak akan bisa tidur. Tiga bandit lainnya secara alami berpikiran sama. Feng Fei Yun melihat ke langit dan menggelengkan kepalanya, tiga gerbang misterius tidak begitu mudah untuk dikacaukan. Ada 38 penatua dari alam pangkalan dewa di dalamnya, dan ada formasi yang tak terhitung jumlahnya dengan lapisan niat membunuh. Jika kita terburu-buru, itu tidak akan berakhir dengan baik bagi kita. Tatapan Feng Fei Yun tiba-tiba terangkat ke sisi berlawanan dari paviliun kecantikan tertinggi. Ada juga paviliun kayu yang tinggi dan megah yang tidak lebih pendek dari paviliun kecantikan tertinggi. Di atasnya, ada plakat kayu berwarna hijau bertuliskan, Bang Sal Yingou. Feng Fei Yun sedikit menyeringai dan berkata, Saya punya ide. Kalian semua tunggu di sini sebentar, saya pasti akan pergi dan mendapatkan 100 ribu koin emas. 100 ribu koin emas. Keempat bandit itu terkejut. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar yang cukup untuk digunakan seseorang selama 10 masa hidup. Tabungan Liu Kin Seng selama 10 tahun hanya 10 ribu koin emas. Melihat Feng Fei Yun berlari menuju Bang Sal Yingou, para bandit itu semakin ketakutan. Dia tidak akan dengan bodohnya pergi dan merampok lingkungan Yingou. Mengapa dia mengambil risiko sebesar itu hanya untuk mengunjungi seorang pelacur. Keempat bandit merasa bahwa Feng Fei Yun terlalu baik. Tidak hanya dia setia, tetapi dia juga sangat berani. Tok-tok. Feng Fei Yun mengetuk gerbang ungu Bang Sal Yingou dan kemudian masuk ke dalam. Penjaga toko, saya punya barang yang ingin saya gadaikan di sini. Beri saya harga, dan dalam tiga hari, saya akan kembali untuk menebusnya. Feng Fei Yun mengeluarkan seteteh spirit spring water dan ingin menggadaikannya untuk sementara di sini. Setelah merampok tiga gerbang misterius, dia akan kembali untuk menebusnya. Penjaga toko tua, yang kepalanya terkubur, perlahan mengangkat kepalanya dan sedikit menatap Feng Fei Yun. Tiba-tiba, matanya melebar saat senyum muncul di wajahnya. Senyum ini agak dibesar-besarkan seolah-olah dia telah melihat dewa keberuntungan. Siapapun yang bisa menjadi penjaga toko di lingkungan Yin Gou bukanlah orang biasa. Mata mereka seperti sepasang mata api emas yang sangat tajam. Selama mereka pernah melihat tamu sebelumnya, bahkan setelah puluhan tahun, mereka masih bisa mengenali orang ini. Feng Fei Yun bingung. Penjaga toko di lingkungan Yin Gou semuanya adalah orang-orang dengan standar yang sangat tinggi. Bahkan jika mereka melihat harta ilahi seperti mata air roh, mereka seharusnya tidak kehilangan ketenangan mereka seperti ini dan tersenyum dengan cara yang aneh. Oh, mengapa lelaki tua ini terlihat begitu akrab? He he, Tuan Muda Feng, lama tidak bertemu. Zheng Dong Liu sangat senang dan dengan cepat memerintahkan para pelayan untuk membawakan teh terbaik dan dengan hormat meletakkannya di tangan Feng Fei Yun. Itu agak tidak normal dengan hormat, seolah-olah seorang pelayan sedang menyajikan teh kepada tuannya. Kamu adalah penjaga toko Zheng? Feng, bukankah seharusnya kamu berada di Spirit State City? Mengapa kamu datang ke Fire Beacon City? Meskipun Feng Fei Yun mengenali Zheng Dong Liu, dia bahkan lebih bingung. Dia saat ini dalam kesulitan, dan semua orang di prefektur Grand Southeran ingin membunuhnya. Banyak kekuatan besar ingin membunuhnya. Bangsa Yin Gou memiliki informasi yang baik, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk tidak mengetahui situasinya saat ini. Mengapa mereka mengenali identitasnya, namun mereka masih sangat menghormatinya? Ini menyebabkan hati Feng Fei Yun menjadi waspada. Bangsa Yin Gou adalah tempat untuk bisnis, dan keuntungan di atas segalanya. Jika Zheng Dong Liu menjual keberadaannya, maka orang yang ingin membunuhnya akan bergegas ke sini. Di dunia ini, ada terlalu banyak orang dengan belati tersembunyi di balik senyuman mereka. Haha, itu semua karena bantuan Nona Muda keempat sehingga saya dapat meninggalkan tempat kecil seperti Spirit State City. Mungkinkah Nona Muda keempat tidak memberitahumu tentang ini? Zheng Dong Liu berkata, Uff, Feng Fei Yun langsung memuntahkan setengah dari teh yang baru saja diminumnya. Dia memandang Zheng Dong Liu dan berseru, kamu baru saja memanggilku apa? Menantu ah, Zheng Dong Liu menggunakan ujung lengan bajunya untuk menyekat teh di wajahnya. Dia tidak marah sedikit pun dan masih memiliki senyum di wajahnya saat dia berkata, saat ini, di seluruh lingkungan Yin Gou, siapa yang tidak tahu tentang masalah antara Tuan Muda Feng dan Nona Muda keempat? Bahkan Tuan Muda Dong Fang diam-diam menyetujui masalah ini. Siapapun yang dapat menemukan berita tentang Anda akan memiliki kesempatan untuk pergi ke bangsal utama Yin Gou untuk mencari pekerjaan. Saya, Zheng Dong Liu, benar-benar beruntung bertemu dengan Anda di tengah lautan manusia. Jika Nona Muda keempat tahu tentang masalah ini, maka dia akan sangat senang. Feng Fei Yun tertegun di tempat, dan pikirannya memeras otak. Dong Fang Jing Yue, nenek terkutuk itu, benar-benar berpikiran sempit dan tidak menyerah pada niat jahatnya. Dia sudah mengatakan bahwa semua dendam dihapuskan, namun dia masih berusaha mencari berita tentang saya. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu tentang trik kecilnya. Jika dia benar-benar tahu tentang keberadaanku, lalu siapa yang tahu berapa banyak ahli yang akan dia kirim untuk membunuhku? Feng Fei Yun secara alami tidak akan memberitahu Zheng Dong Liu tentang dendam ini. Ha ha, jadi seperti ini, jadi seperti ini. Senyum Feng Fei Yun agak tidak wajar, dan dia berkata, Manager Zheng, Menurut Anda berapa nilai setetes air mata air roh ini? Bagaimana kalau saya meninggalkannya di sini dan menukarnya dengan beberapa koin emas? Menantu sangat membutuhkan uang sekarang. Mata Zheng Dong Liu berbalik, memperlihatkan cahaya terang. Ya, Feng Fei Yun secara alami tidak akan memberitahunya bahwa dia akan pergi ke rumah bordil. Menantu, di masa depan, kamu akan menjadi setengah master dari klan Yin Go. Sebagai pelayan, bagaimana kami berani menerima barang-barangmu? Ini hanya uang, masalah kecil ini, serahkan padaku. Zheng Dong Liu lebih jelas daripada orang lain tentang status Dong Fang Jing Yue di klan Yin Go. Mengjilat Feng Fei Yun sama sekali bukan kesalahan. Segera, dua pelayan membawa peti besi besar setinggi manusia dan keluar dari dalam. Zheng Dong Liu langsung membuka peti besi itu, dan cahaya kemasan keluar dari dalam. Itu sangat menyilaukan sehingga menerangi seluruh ruangan dengan warna emas. Koin emas dan uang kertas di peti ini berjumlah total 28 juta koin emas. Menantu, apakah menurutmu ini cukup? Jika tidak, saya akan mencari orang lain untuk membawa lebih banyak. Wajah Zheng Dong Liu penuh dengan senyuman, dan dia membungkukan tubuhnya dengan sikap menyanjung. Feng Fei Yun menatap peti emas yang berkilauan, dan dia linglung untuk waktu yang lama. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam. Bajingan, klan Yin Go memang klan terkaya di dunia. Hanya satu bangsal Yin Go yang mampu mengeluarkan begitu banyak koin emas sekaligus. Setidaknya ada 10 ribu bangsal Yin Go di seluruh dinasti Jin, seberapa kaya ini? 28 juta koin emas, bahkan jika sekte abadi yang besar mengosongkan seluruh kekayaan mereka, mereka masih tidak dapat mengambil kekayaan sebanyak ini. Seharusnya cukup, Feng Fei Yun menelan ludahnya, dan dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Hanya pergi ke rumah bordil. Bab 136. Pakaian Feng Fei Yun penuh lubang dan belum dicuci entah sudah berapa hari. Wajahnya penuh debu dan lumpur, dan rambutnya seperti jerami dengan beberapa helai daun tersangkut di antaranya. Dia bahkan tidak memiliki sepasang sepatu di kakinya. Dia tampak seperti pengemis. Namun, dia membawa peti besi besar di bahunya. Hanya peti besi saja yang beratnya beberapa ratus Jin, dan di dalamnya ada uang kertas dan koin emas senilai 28 juta koin emas. Dia membawa peti besi ini ke rumah bordil. Pada saat ini, langit mulai gelap. Bagian luar pavilion kecantikan tertinggi dihiasi dengan lentera dan spanduk warna-warni. Aliran orang seperti menenun. Apakah itu jenius dari sekte abadi atau pedagang kaya? Semuanya memiliki senyum di wajah mereka. Ini adalah tempat kebahagiaan ekstrim bagi laki-laki. Mencari bunga dan bergosip tentang bulan, tentu saja, seseorang harus lebih banyak tersenyum. Keempat bandit itu berdiri di depan pavilion kecantikan tertinggi dan sedikit tidak sabar menunggu. Wu Ji U melihat Feng Fei Yun dari jauh dan segera menjadi bahagia saat dia berteriak, dan Liu, kamu akhirnya kembali. Berapa banyak koin emas yang kamu dapatkan kali ini? Feng Fei Yun datang dari jalan yang sibuk dan langsung melemparkan peti besi yang bisa memuat seseorang. Wu Ji U dengan kuat menangkapnya dengan kedua tangan dan merasakan berat peti besi itu serta suara koin emas yang saling berbenturan. Haha, berat ini setidaknya 30 ribu koin emas. Wu Ji U tertawa terbahak-bahak. Dia tidak tahu bahwa peti besi itu tidak hanya berisi koin emas, tetapi juga uang kertas. Liu Kin Seng, Wang Meng, dan Luo Tuo Zi juga menatap Feng Fei Yun dengan mata kagum. Untuk bisa mendapatkan 30 ribu koin emas dalam waktu kurang dari satu jam, dia benar-benar dewa, ah. Seseorang harus tahu bahwa Liu Kin Seng telah menjadi bandit selama lebih dari 10 tahun, dan dia hanya memiliki total 10 ribu koin emas. Namun, Feng dan Yu hanya melakukan satu perjalanan dan membawa pulang 30 ribu koin emas. Inilah perbedaan antara dua orang. Bos ketiga benar, mengikuti dan Yu memang bukan hal yang buruk. Feng Fei Yun hanya mengangguk sambil tersenyum dan tidak memberi tahu mereka berapa banyak koin emas yang ada di peti besi. Kelompok beranggotakan lima orang, dengan Feng Fei Yun memimpin, menuju pavilion kecantikan tertinggi. Mereka berlima berpakaian tidak lebih baik dari pengemis. Awalnya, seorang pelayan dari pavilion kecantikan tertinggi ingin menghentikan mereka masuk, tetapi Feng Fei Yun langsung mengeluarkan koin emas dari saku dadanya dan memasukkannya ke tangan pelayan itu. Budak itu langsung tercengang dan hampir menangis karena kegirangan. Dia dengan hormat memimpin kelompok lima orang Feng Fei Yun ke sebuah kamar pribadi di lantai lima pavilion kecantikan tertinggi. Pavilion kecantikan tertinggi memiliki total tujuh lantai. Mampu mengundang kelompok Feng Fei Yun ke lantai lima adalah karena kemurahan hati mereka. Pavilion kecantikan tertinggi kami adalah tempat paling bebas di Firebacon City, atau bahkan di seluruh prepektur Grand Southeran. Anda dapat membeli apa saja di sini, dan kami dapat memenuhi semua kebutuhan tamu kami. Pelayan itu membungkuk dan tersenyum dengan sikap menyanjung. Feng Fei Yun sedang duduk di tengah ruangan dengan punggung menghadap lukisan pemandangan. Teknik melukis ini sangat indah dan harganya setidaknya beberapa puluh ribu koin tembaga untuk dibeli. Wang Meng tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan suara kasar, dia membanting meja dan berteriak, kalau begitu pergi dan panggil Namong Hong Yan ke sini untuk ayahmu. Bos kami ingin dia minum bersama kami. Tamparannya begitu kuat hingga hampir menghancurkan meja baja giok. Itu membuat suara keras dan menakuti budak itu sehingga dia berlutut di tanah. Tamu! Tamu! Nona Namong tidak akan minum bersama kita, dan dia juga tidak akan muncul. Pelayan itu menggigil di tanah. Dia diam-diam melirik lengan Wang Meng, yang setebal mangkuk, dan dia segera menundukkan kepalanya. Lalu apa-apaan, Wang Meng tiba-tiba berdiri dan ingin menendang pelayan itu terbang menjauh, tetapi dia dihentikan oleh Liu Qin Seng. Liu Qineng memberitahu pelayan itu, pergi dan atur empat gadis yang ahli dalam sitar dan sitar untuk bermain untuk kita. Juga, temukan lima gadis muda dan lincah untuk minum bersama kita. Jelas bahwa ini bukan pertama kalinya Liu Qineng minum di tempat ini, jadi dia sangat paham dengan peraturan di sini. Pelayan itu akhirnya menghela nafas lega dan buru-buru merangkak keluar kamar, lalu dia menutup pintu. Persetan, Liu Qineng, selera ibumu terlalu rendah. Bahkan jika Anda tidak dapat melihat Namong Hongyan, masih bagus untuk memiliki sepuluh wanita cantik untuk minum bersama kami ah. Anda baru saja menemukan dua barang inferior secara acak dan Anda ingin mengirim kami pergi. Kemarahan di hati Wang Meng sulit dipadamkan. Feng Feiyun dan Liu Qineng diam-diam minum. Mereka sangat tenang dengan senyum di wajah mereka. Ini pertama kalinya kamu di sini, jadi aku tidak menyalahkanmu. Setelah minum secangkir, Liu Qineng melanjutkan, semua dari sepuluh wanita cantik berada pada level kecantikan absolut yang dapat menjatuhkan kota. Mengenai kultivasi, beberapa dari mereka mungkin lebih tinggi dari Anda, mengenai bakat, Anda bahkan bukan sebagian kecil dari tentang karisma, selama mereka mengatakan satu kata, ahli yang tak terhitung jumlahnya akan bersedia menjual hidup mereka untuk mereka. Feng Feiyun bermain dengan cangkirnya dan tersenyum, kadang-kadang, satu kata dari kecantikan tiada taraf dapat menyebabkan Zhu Qing kehilangan nyawanya. Ini adalah kekuatan sejati mereka. Liu Qineng menganggupkan kepalanya dan berkata, karena itu, sepuluh wanita cantik dari pavilion kecantikan tertinggi semuanya sombong. Sebagian besar waktu, mereka bahkan tidak mencantumkan nama mereka. Bahkan jika mereka mencantumkan nama mereka, mereka tetap harus bersaing untuk mereka. Semakin tinggi harganya, orang yang akan mereka temani malam itu. Luo Tuo Zi bertanya, jika kamu bisa membayar harga setinggi langit, maka mereka bisa tidur denganmu. Liu Qineng menyeringai dan berkata, pikirkan tentang itu, seorang wanita yang puitis, lembut, anggun, dan cantik dengan kultivasi yang lebih tinggi daripada kamu akan tidur denganmu. Memikirkannya saja sudah luar biasa. Keempat bandit hebat tertawa terbahak-bahak. Namun, Liu Qineng tidak memberitahu mereka bahwa tahun lalu, dia membawa 10 ribu koin emas untuk berpartisipasi dalam penawaran, tetapi dia hanya dapat melihat kecantikan peringkat ke-10 satu kali. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk minum bersamanya. Tak lama kemudian, pelayan itu membawa sembilan wanita muda dan cantik ke dalam kamar pribadi. Masing-masing berusia sekitar 16 atau 17 tahun, dan mereka semua adalah satu dari 10 ribu wanita cantik. Mata keempat bandit terpaku pada mereka. Awalnya, Wang Meng masih marah, tetapi ketika seorang gadis bernama Jia Jia jatuh ke pelukannya, semua amarah di tubuhnya ditarik. Seolah-olah air telah dituangkan ke seluruh tubuhnya, dan semua tulang di tubuhnya menjadi lunak. Di antara mereka, ada empat gadis yang memegang sitar, pipa, seruling giok, dan seruling. Mereka mulai memainkan lagu di dalam tirai umum muda. Lagu ini menyebabkan imajinasi orang menjadi liar. Keempat bandit itu bersenang-senang, tetapi pikiran Feng Feiyun tidak ada di sini. Jika bukan karena keingin tahuannya dan ingin melihat Namong Hongyan, yang dianggap sebagai dewi oleh semua orang, dia pasti sudah lama meninggalkan tempat ini untuk menemukan Zhuo Kianshu. Menyelamatkan saudara perempuan Jiklan adalah hal yang paling penting. Rumah bordil ini jelas merupakan tempat penyebaran berita paling cepat. Banyak rahasia yang tidak diketahui dan kejadian baru-baru ini terdengar di tempat ini. Baru-baru ini, Prefektur Grand Southeran telah benar-benar berubah. Peristiwa besar terjadi satu demi satu. Mungkin tidak lama lagi akan mencapai Fire Beacon City. Seorang kultifator yang baru saja melarikan diri dari kota kuno Cakrawala Valet berbicara. Aku tidak tahu tentang ini. Sepertinya baru terjadi beberapa hari terakhir. Peristiwa besar apa yang terjadi? Suara lain muncul. Masalah ini adalah cerita yang panjang. Pertama, kita harus berbicara tentang pengkhianat klan Feng, Putra Iblis Jahat, Feng Feiyun. Mendengar namanya sendiri, Feng Feiyun tiba-tiba menjadi tertarik. Dia menyalurkan energi rohnya ke telinganya dan mendengarkan dengan cermat. Seseorang di sebelahnya menjawab, saya juga mendengar desas-desus tentang Putra Iblis Jahat. Beberapa orang mengatakan bahwa darah Iblis Jahat di tubuhnya telah terbangun. Selama pertempuran di Gunung Jinghuan, dia mampu melawan seorang Jupakar tingkat king. Bakatnya bahkan di atas delapan jenius sejarah agung. Orang-orang ini sedang berdiskusi dan langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Kamu hanya menyombongkan diri. Jika bajingan anjing dari Iblis Jahat itu memiliki bakat dari delapan jenius sejarah agung, maka namanya akan mengguncang dunia dan tidak ada yang tidak akan mengenalnya. Suara lama datang dari kamar pribadi lain di lantai lima. Suara ini sangat familiar. Feng Feiyun sedikit melihat ke kiri dan menyeringai. Paman kerajaan dari negara Poluo juga datang ke paviliun kecantikan tertinggi dan dia berada di kamar pribadi tepat di sebelah kelompok Feng Feiyun. Seseorang tidak bisa tidak mengatakan bahwa musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Sepertinya paviliun kecantikan tertinggi ini benar-benar tempat dengan harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Siapapun yang bisa masuk ke ruang pribadi di lantai lima pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Aku tidak terlalu yakin tentang ini. Lagi pula, terlalu sedikit orang yang bisa melarikan diri dari gunung Jinghuan. Banyak dari mereka yang selamat tidak membicarakan apa yang terjadi hari itu, seolah-olah mereka takut akan sesuatu. Kultifator berbaju putih berkata, Haha, paman kerajaan dari negara Poluo mencibir. Setelah hening sejenak, orang lain berbicara, meskipun kultifasi putra iblis jahat dibesar-besarkan, ada satu hal yang pasti. Feng Feiyun, si jenius jahat itu, adalah anjing dari wanita jahat itu. Dia adalah orang yang secara pribadi membangunkan wanita jahat itu, menyebabkan jutaan orang kehilangan nyawa mereka di mata air kuning. Kota kuno Cakrawala Valet telah makmur selama beberapa ribu tahun, tetapi hanya dalam satu malam, itu berubah menjadi tanah kematian. Darah mewarnai tembok kota merah, dan mayat ada di mana-mana. Klan Feng, Klan Qin, dan gerbang dayan semuanya menderita banyak korban. Setengah dari tetua mereka jatuh, dan mereka terpaksa melarikan diri dari kota kuno Cakrawala Valet untuk menghindari aura pembunuh wanita jahat itu. Penggarap masih bisa lari untuk hidup mereka, tetapi manusia hanya bisa merasa putus asa. Saya pribadi melihat seorang gadis kecil berusia tiga tahun ditelan oleh mayat Biksu Kuno. Pertempuran itu terlalu tragis. Bahkan ada pembangkit tenaga listrik tingkat Juking yang dipaku sampai mati di tembok kota kuno. Jiwanya mengeluarkan ratapan yang menghancurkan bumi yang berlangsung selama tiga hari tiga malam sebelum dia meninggal karena kehilangan darah. Darah mewarnai langit menjadi merah, dan energi darah berubah menjadi kabut merah yang bertahan di kota kuno Cakrawala Valet sepanjang hari. Bencana ini belum berakhir. Setelah wanita jahat itu merebut kota, dia mengulurkan cakar jahatnya ke prefektur terdekat. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, tiga kabupaten dan tujuh puluh empat kota di prefektur Grand Selatan dibantai abis oleh dia. Jumlah orang yang terbunuh tidak dapat dihitung. Banyak orang, karena kebencian mereka yang berat, berubah menjadi mayat darah dan berubah menjadi pasukan lebih dari seratus juta mayat. Mereka saat ini menyerang prefektur lain di prefektur Grand Soutran. Bencana ini pasti akan menyebar ke Firebacon City, dan pada saat itu tempat ini juga akan dialiri sungai darah. Semua ini disebabkan oleh putra iblis jahat, Feng Feiyun. Dia adalah antek wanita jahat dan pengkhianat umat manusia. Semua kekuatan besar di prefektur Grand Soutran telah membentuk aliansi pembunuh jahat, termasuk lebih dari sepuluh surga menentang jenius generasi muda. Selama Feng Feiyun muncul, dia akan dipenggal dan darahnya akan digunakan sebagai pengorbanan bagi mereka yang mati di tangan wanita jahat itu. Penggarap berbaju putih dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan itu menginfeksi para pembudidaya di sekitarnya. Semuanya mulai mengutuk Feng Feiyun. Bah, bah, benar-benar omong kosong. Wanita jahat itu bangun sendiri, tetapi beberapa orang idiot menambahkan kesalahan pada Feng Feiyun. Plus, aliansi pembunuh jahat itu, mereka ingin berurusan dengan Feng Feiyun. Sungguh lelucon, satu jari Feng Feiyun sudah cukup untuk menghancurkan mereka semua sampai mati. Dari kamar pribadi lain terdengar suara yang bukan laki-laki atau perempuan. Orang ini sengaja menyembunyikan identitasnya, jadi dia mengubah suaranya. Namun, dapat dipastikan bahwa usia orang ini tidak setua itu. Bab 137 Sungguh lelucon, masalah ini telah menyebar ke seluruh prefektur Grand Southeran, bagaimana mungkin itu palsu. Kultifator berjubah putih tertawa keras. Penggarap di sekitarnya juga tertawa, dan bahkan gadis-gadis dari rumah bordil juga tertawa sambil menutupi mulut mereka. Aura dingin datang dari kamar pribadi saat orang itu dengan dingin mendengus, apakah kamu punya nyali untuk mengatakan satu hal buruk lagi tentang dia. Kenapa aku tidak berani? Feng Fei Yun adalah anjing wanita jahat, musuh publik umat manusia. Setiap orang memiliki hak untuk membunuhnya. Jika dia muncul di depanku, maka aku pasti akan menginjaknya sampai rata dengan tanah. Haha, kultifator berbaju putih tertawa dan tiba-tiba mencengkeram lehernya. Darah terus mengalir keluar dari celah di antara jari-jarinya dan mewarnai seluruh lengannya menjadi merah. Darah menetes ke tanah dan menetes ke tanah. Matanya terbuka lebar saat tubuhnya mulai bergetar. Akhirnya, dia jatuh ke tanah dan mengejang saat menghembuskan nafas terakhirnya. Mayatnya tertutup es dan langsung meledak, berubah menjadi pecahan es berdarah. Kematian ini terlalu aneh, seluruh pavilion kecantikan tertinggi menjadi sunyi, dan hanya suara detak jantung orang yang terdengar. Jika ada yang berani mengatakan hal buruk lainnya tentang Feng Fei Yun, maka ini akan menjadi akhirnya. Semua orang menatap kamar pribadi yang terang benderang dengan ngeri. Mereka tahu bahwa pasti ada jenius top dunia kultivasi di dalamnya, jadi mereka tidak berani mengatakan sepatah katapun. Mereka jelas ketakutan kaku. Hanya paman kerajaan dari negara Poluo yang mendengus dingin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Segera setelah itu, suasana menjadi sunyi dan suara dentingan cangkir terdengar. Alis Feng Fei Yun berkerut membentuk cuan. Orang yang berbicara untuknya sebelumnya juga berada di kamar pribadi di lantai lima, tepat di seberangnya. Ada total enam kamar pribadi di lantai lima yang membentuk lingkaran. Jelas bahwa orang ini juga seorang kultivator pangkalan dewa. Siapa itu? Semua orang mengkritiknya, tetapi masih ada seseorang yang berdiri dan berbicara untuknya, bahkan sampai tidak ragu membunuh untuknya. Feng Fei Yun menutup matanya dan mencoba merasakannya dengan indera spiritualnya, tetapi dia terhalang oleh kekuatan lembut. Apa yang dia rasakan sebenarnya adalah ruang kosong. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah. Lantai tujuh pavilion kecantikan tertinggi diselimuti kabut putih pekat. Orang bisa melihat gunung palsu mengambang dan pavilion mengambang. Seseorang bahkan dapat mendengar suara jernih air yang mengalir dan suara sitar yang tidak jelas. Itu membuat orang bertanya-tanya apakah ini negeri dongeng? Iya-iya. Salah satunya adalah seorang pelayan dengan dua roti kecil di kepalanya. Dia berusia sekitar 12 atau 13 tahun dan terlihat sangat patuh. Dia mengenakan gaun merah muda dan orang bisa tahu bahwa dia cantik pada pandangan pertama. Dia memegang lentera berwarna giok di tangannya saat dia berjalan turun dari menara terapung. Dia berdiri di lantai tujuh menara dan melihat ke bawah dari atas. Ada total tiga gadis dengan kartu merah malam ini. Pelayan muda itu memiliki mata cerah dan gigi putih. Meskipun suaranya masih muda, suaranya jelas menyebar ke seluruh pavilion kecantikan tertinggi. Hanya sepuluh gadis teratas dari pavilion kecantikan tertinggi yang memiliki kartu merah dengan nama mereka terukir di atasnya. Apa yang disebut kartu merah berarti tiga dari sepuluh gadis ini bersedia keluar malam ini untuk bernyanyi dan menari. Jika harganya cukup tinggi, mereka bahkan bisa minum dan tidur dengan mereka. Setelah pelayan muda itu berbicara, seluruh pavilion menjadi sunyi kembali. Semua orang tahu bahwa hidangan utama yang sebenarnya akan disajikan. Pelayan muda mengeluarkan kartu giok merah dari lengan bajunya dan dengan lembut melihatnya. Lalu dia berkata, kartu merah ke sembilan, Nona Yucan. Nona Yucan berusia tujuh belas tahun-tahun ini dan mahir bermain sitar. Dia pernah belajar di bawah master sitar besar, Jingguin, dan keterampilan sitarnya telah mencapai ranah menjadi satu dengan dunia. Di luar sitar, Nona Yucan juga memiliki ingatan fotografis. Dia telah membaca lebih dari 30 ribu buku dan memiliki pengetahuan tentang banyak hal di dunia ini. Dia benar-benar layak menjadi sarjana multi-talenta. Penawaran dimulai sekarang, mulai dari 100 koin emas. Dia berkata lagi, 100 koin emas setara dengan 1 juta koin tembaga. Bagi orang biasa, ini pasti jumlah yang mengerikan. Kekayaan ini bisa bertahan seumur hidup, tapi Nona Yucan ini hanya ingin menyanyikan satu lagu, dan harganya jauh lebih mahal dari harga ini. Sudah ada orang yang menawar, dan harganya dengan cepat melonjak menjadi 500 koin emas. Bajingan, para wanita di sini sangat mahal. Pada tingkat ini, aku khawatir harganya 10 ribu emas hanya untuk melihat Nona Yucan ini. Wang Meng membanting meja lagi. Liu Kin Seng meminum anggur dari gadis dipelukannya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, saya pikir lebih dari itu. Saya sudah menyelidiki Nona Yucan ini, dia adalah pendatang baru, dan saya khawatir malam pertamanya masih ada. Selain itu, dia memang mempelajari sitar di bawah guru besar, Jing Wuyin. Hanya nama, Jing Wuyin saja sudah bernilai lebih dari 10 ribu koin emas. Banyak orang mungkin ada di sini untuk malam pertama Yucan. Saya menduga bahwa malam ini akan menjadi harga setinggi langit. Wang Meng menghela nafas panjang, kami hanya memiliki 30 ribu koin emas. Bahkan jika kami bisa mendapatkan Yucan, saya khawatir kami tidak akan memiliki banyak sisa. Jika itu benar-benar tidak berhasil, aku akan membunuh siapapun yang berani bersaing dengan kita. Wu Jiu menepuk bilah besi di punggungnya. Lupakan. Fire Beacon City selalu menjadi tempat berkumpulnya kejahatan, dan orang-orang yang datang ke pavilion kecantikan tertinggi adalah tiran yang lebih jahat lagi. Saya sudah bisa merasakan aura beberapa ahli, dan bahkan ada karakter yang sangat dekat dengan God Best pencapaian besar. Liu Kin Seng berkata, Wu Jiu dan Wang Meng menghela nafas lagi. Jari-jari Feng Feiyun dengan lembut mengetuk meja dengan senyum misterius tergantung di wajahnya. 3 ribu koin emas. Dalam sekejap mata, harganya naik 30 kali lipat. Saya menawar 10 ribu koin emas. Harga ini langsung mengejutkan seluruh penonton. Di luar pintu masuk utama pavilion kecantikan tertinggi, sekelompok pria yang mengenakan baju besi hitam masuk. Pria di depan adalah Luo Lin, yang dipukuli dengan kejam oleh kelompok Feng Feiyun di luar kota. Dia juga seorang kapten kam kavaleri Kilin, dan dia telah mencapai alam pangkalan dewa awal. Luo Lin masih mengenakan baju besi dinginnya, dan hanya wajahnya yang tampan yang terlihat. Dia dengan tersenyum menyapu pandangannya ke gadis-gadis di dalam pavilion, tampak sangat riang dan romantis. Di belakangnya ada 10 pria lapis baja. Semuanya memancarkan aura mengerikan sementara armor di kepala mereka bertuliskan, perang, sebesar kepalan tangan. Banyak pembudidaya secara sadar mundur dan mengenali sebelas orang ini. Di seluruh Firebacon City, sangat sedikit orang yang tidak mengenali mereka. Utra pertama dari Master Tiga Gerbang Misterius, Luo Lin, dan Sepuluh Jenderal Kota Suar Api. Ini adalah perwakilan dari dua kekuatan besar, tiga gerbang misterius dan tentara bela diri yang saleh. Hanya beberapa monster tersembunyi yang berani memprovokasi kedua kekuatan ini secara bersamaan di Firebacon City. Jadi Luo Lin yang datang. Tiga gerbang misterius terkenal melimpah dengan kekayaan, siapa yang bisa mengalahkannya? Banyak orang ingin menawar, tetapi mereka masih harus mempertimbangkan apakah mereka akan menyinggung tiga gerbang misterius dan tentara bela diri yang ketuhanan. Sepertinya Tuan Muda Luo akan menjadi satu-satunya yang tampil malam ini. Kami hanya bisa menonton karena semua gadis pelakat merah melemparkan diri ke pelukannya dan bahkan tempat tidurnya. Tepat ketika para pembudidaya ini menggelengkan kepala dan mendesah, suara sumbang muncul, 10.001 koin emas. Suara ini datang dari kamar pribadi di lantai 5. Luo Lin mengerutkan alisnya dan melihat ke lantai 5. Meskipun dia membenci kenyataan bahwa seseorang berani menurunkan harganya, dia tidak terlalu memikirkan orang ini. Dia memimpin 10 jenderal menaiki tangga kayu merah. Sudah ada seorang pelayan yang memimpin jalan untuknya. 11.000 koin emas. Luo Lin menaiki tangga sambil dengan percaya diri meninggikan suaranya. 11.001 koin emas. Itu masih kamar pribadi yang sama, tapi suaranya malas dan lemah. Semua orang dapat melihat bahwa seseorang dengan sengaja mempersulit hidup Luo Lin. Kalau tidak, mereka tidak hanya akan menaikkan harga satu koin emas setiap kali. Siapa yang punya nyali untuk memprovokasi putra satu-satunya dari Tuan Tiga Gerbang Misterius? Yang menawar tentu saja bukan Feng Fei Yun, tapi yang ada di kamar pribadi paman kerajaan negara Poluo. Namun, yang menawar bukanlah paman kerajaan dari negeri Poluo, melainkan seorang pemuda. Jadi itu dia, benar saja, dimanapun ada keindahan, akan ada bayangannya. Mendengar suara malas itu, Feng Fei Yun langsung tahu siapa yang ada di kamar pribadi itu. Wajahnya tidak bisa menahan senyum saat dia perlahan meminum secangkir anggurnya. 15.000 koin emas. Suara Luo Lin terdengar dingin dan penuh amarah. 15.001 koin emas. Suara di kamar pribadi di sebelahnya masih sangat malas seperti orang cacat yang sakit-sakitan yang minum terlalu banyak anggur dan wanita. Namun, hanya Feng Fei Yun yang tahu bahwa dia sama sekali bukan orang cacat yang sakit-sakitan. Salah satu dari delapan jenius sejarah agung, pangeran dari negara Poluo, pria paling menawan di dunia, bangsawan muda tanpa celah, bagaimana dia bisa menjadi cacat yang sakit-sakitan. Haha, sepertinya Luo Lin bertemu paku kali ini. Luo Tuo Zi tertawa terbahak-bahak. Dengan ekspresi serius, Liu Qin Seng menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah Fire Bacon City, bukan di luar. Ditambah lagi, Luo Lin membawa 10 jenderal tentara bela diri yang saleh, bukan sampah dari kavaleri perang kilin. 10 jenderal semuanya adalah ahli yang telah bertahan lebih dari 100 pertempuran. Apakah itu kultivasi, kemauan keras, atau kecakapan bertarung, mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pembudidaya biasa. Karena itu, mereka dapat mengintimidasi iblis dan monster di dalam Fire Bacon City. Kamu benar, jika ini di luar kota, maka memukuli bocah Luo Lin itu sudah cukup. Namun, di dalam Fire Bacon City, bahkan kultivator pangkalan Dewa Pencapaian Besar tidak akan bisa melarikan diri. Dan yu, apa pendapatmu tentang masalah ini? Liu Kin Seng bertanya. Feng Feiyun memiliki senyum lucu di wajahnya saat dia berkata, tunggu saja pertunjukan yang bagus. Bila perlu, kita juga harus turun tangan. Hanya dengan begitu akan menarik. Hehehe. Di lantai tujuh pavilion kecantikan tertinggi, beberapa wanita cantik berkumpul bersama dan melihat melalui cermin air biru untuk melihat apa yang terjadi di bawah. Beberapa tertawa sementara yang lain khawatir. Pria yang berani bersaing dengan playboy seperti Luo Lin adalah pria sejati. Mata indah yu chan membawa senyum yang dalam dan mempesona. Senyumnya seperti anggrek putih di lembah yang dalam, penuh pesona yang sangat halus. Keindahan lain dari tingkat penggulingan kota juga mengangguk setuju. Bab 138. Gerbang 3 misterius adalah gerbang abadi besar dengan lebih dari 10 ribu murid dan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pengikut jiklan dan bisa duduk di level yang sama dengan penguasa Firebacon City. Luo Lin secara alami tidak memandang siapapun di Firebacon City. 20 ribu koin emas. Luo Lin sudah berada di lantai 5 pavilion kecantikan tertinggi. Sepatu bot baja hitamnya yang berat mengguncang lantai kayu dan menciptakan lapisan debu yang samar. 20 ribu koin emas sudah merupakan jumlah yang sangat besar, cukup bagi Nona Yu Chan untuk minum bersamanya. 20 ribu koin emas tentu saja bukan jumlah yang kecil untuk Luo Lin, tapi dia masih mampu membelinya. 3 gerbang misterius kaya dari penggalian batu roh, dan 1 batu roh misterius sejati setara dengan beberapa ratus ribu koin emas. 20 ribu 1 koin emas. Suara yang Noble Flawless terdengar santai. Tidak hanya dia tidak peduli dengan 20 ribu koin emas, dia juga tidak peduli dengan Luo Lin. Pada saat ini, seluruh pavilion kecantikan tertinggi menjadi sunyi. Banyak orang ketakutan dengan 20 ribu koin emas sementara yang lain tidak bisa bergerak karena aura 10 general. Feng Feiyun masih memiliki senyum di wajahnya, dan dia tiba-tiba memberi isyarat kepada Liu Qin Sheng dengan matanya. Liu Qin Sheng diam-diam mengerti. Dia terkekeh dan terbatuk dua kali. Kemudian, dia meninggikan suaranya dan berkata, Nyonya Yu Chan adalah seorang wanita cantik yang luar biasa. Meminta seorang wanita untuk bernyanyi dan minum dengan 20 ribu koin emas merupakan penghinaan terhadap Lady Yu Chan. Apakah tidak ada orang yang berani menaikkan harganya? Keempat bandit ini adalah orang-orang yang hanya berharap dunia berada dalam kekacauan. Wang Meng membanting meja lagi dan berteriak, Jika aku sekaya Luolin muda, maka aku akan langsung menaikkan harganya menjadi 30 ribu koin emas. 30 ribu koin emas untuk tuan muda Luolin benar-benar setetes air di laut tanah. Kata Luo Tuo Zi sambil tersenyum. Mata Luolin sedikit melirik ke arah kamar pribadi di sebelahnya. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang ini mencoba memprovokasi dia, dia masih mengungkapkan ekspresi gembira seolah dia sangat menikmatinya. Dia kemudian berkata, 30 ribu koin emas. Ledakan. Setelah harga ini diumumkan, seluruh tempat terguncang. Semua pembudidaya hampir berdiri dari tempat duduk mereka. 10 ribu koin emas sudah sangat menakutkan, tapi sekarang langsung naik menjadi 30 ribu koin emas. Biasanya, harga ini akan cukup untuk mengundang dua gadis pelakat merah pada saat yang bersamaan. Ini hanya membakar uang. Hanya seseorang dengan identitas Tuan Muda Sekte Tiga Misteri yang mampu menghabiskan begitu banyak emas. Sepertinya tidak ada yang akan menaikkan harganya lagi. 30 ribu koin emas sudah terlalu menakutkan. Malam ini, Lady Yucan akan menjadi daging terlarang Luolin di tempat tidur. Banyak wanita di pavilion kecantikan tertinggi memandang Luolin dengan mata berbinar dan mengungkapkan sosok memikat mereka. Mereka hanya ingin merayu dewa kekayaan ini ke dalam rok mereka. Namun, Luolin bahkan tidak melihat mereka. Dia sudah lelah bermain dengan gadis-gadis setingkat ini. Hanya gadis kartu merah yang bisa membuatnya bersemangat. Dalam benaknya, dia membayangkan menekan Yucan di bawah tubuhnya dan menghancurkannya, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. 30 ribu satu koin emas yang Nobel Flawless dengan enteng berkata. Senyum di wajah Luolin tiba-tiba membeku. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap pintu vermilion kamar pribadi. Melalui jendela layar ungu, samar-samar dia bisa melihat seorang pria muda tersenyum padanya dengan jijik. Betapa cerobohnya, salah satu dari sepuluh jenderal terbang keluar. Dengan satu langkah, dia melewati sembilan sang dan langsung mendarat di luar pintu kamar pribadi. Seluruh tubuh jenderal ini ditutupi baju besi. Karena pertempuran bertahun-tahun, bau darah di armornya tidak bisa hilang. Kebencian yang terakumulasi pada armor tidak bisa dibubarkan. Energi darah dan kebencian berputar di sekitar tubuhnya dan memadat menjadi battle resenmen spirit yang ganas dan menakutkan. Rah Roh kebencian pertempuran yang tembus pandang meraung. Jenderal membawa tombak roh sepanjang lengan dan bergegas ke kamar pribadi. Bam! Pintu kamar pribadi segera ditutup. Tidak ada yang bisa melihat siapa yang ada di dalam dan tidak ada suara sama sekali. Sepuluh jenderal semuanya adalah karakter pangkalan Dewa Puncak yang telah selamat dari ratusan pertempuran. Mereka telah dibaptis dalam darah dan pertempuran, jadi mereka pasti bisa bertarung melawan dua atau tiga pembudidaya pangkalan Dewa Puncak. Karakter yang begitu kuat sebenarnya berani membunuh seseorang, jadi tidak ada yang berani menghentikannya. Di dalam kamar pribadi, darah sudah tumpah lima langkah. Bam! Bayangan hitam terlempar keluar dari kamar pribadi dan menabrak pagar. Dari lantai lima langsung jatuh ke tanah lantai satu. Armor besi tebal menciptakan banyak retakan di tanah. Sebenarnya, jenderal pertempuran itu jenderal ini adalah karakter yang menyebabkan orang gemetar ketakutan di Firebacon City, tetapi pada saat ini, baju besi di kepalanya tercetak dengan banyak jejak kaki yang dalam, menyebabkan baju besi itu runtuh. Dia pingsan di tanah dan tidak bergerak. Berderak. Paman kerajaan dari negara poluo keluar dari kamar pribadi dan berdiri di koridor lantai lima. Dia tersenyum pada kelompok luo lin di kejauhan dan berkata, siapapun yang berani mengambil satu langkah lagi ke kamar pribadi ini, itu tidak akan sesederhana tendangan di kepala. Paman kerajaan dari negara poluo melambaikan lengan bajunya dan kembali ke kamar pribadi. Untuk dapat menendang jenderal top terbang dan pingsan di tanah, sepertinya ada ahli top di kamar pribadi ini. Kamu berani menjadi begitu sombong di Firebacon City. Hari ini, aku ingin melihat makhluk ilahi seperti apa kamu. Niat dingin di wajah luo lin menjadi lebih dingin. Dia ingin mengambil sembilan jenderal dan bergegas bersama. Banyak pembudidaya menahan napas dan menatap lantai lima. Mereka merasa bahwa pertempuran mengerikan akan segera terjadi. Feng Fei Yun sedikit menyeringai dan mengubah nadanya untuk berkata, Tuan muda luo, Anda harus mempertimbangkan kembali ah. Luo lin tiba-tiba berhenti dan sedikit melirik ke kamar pribadi di sebelahnya. Lalu dia dengan tegas berkata, Apa maksudmu? Aku khawatir kamu akan menderita kerugian besar dan memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kamu lakukan. Feng Fei Yun secara alami tidak ingin menyelamatkan luo lin, tetapi dia tidak ingin dia mati di tangan yang noble flawless. Playboy luo lin ini sangat berguna bagi Feng Fei Yun. Haha, tidak hanya luo lin, bahkan sembilan jenderal pun tertawa terbahak-bahak. Ada seseorang di Firebacon City yang tidak berani aku provokasi. Luo lin membusungkan dan mengangkat lubang hidungnya ke langit dengan udara yang sangat arogan. Feng Fei Yun perlahan berkata, Saya khawatir yang noble flawless akan sangat tidak senang dengan kata-kata Anda. Saat kata-kata yang noble flawless keluar, semua tawa menghilang. Bahkan lebih banyak seruan datang dari bawah. Mungkinkah orang di kamar pribadi itu adalah bangsawan muda flawless yang legendaris? Ya Tuhan, saya bertanya-tanya mengapa paman kerajaan dari negara poluo keluar dari kamar pribadi. Jadi ternyata yang noble flawless ada di dalam. Pantas saja dia bisa menendang seorang jenderal terbang dengan satu tendangan. Karakter seperti apa bangsawan muda flawless itu? Seorang pahlawan sepanjang zaman, tak terkalahkan dalam ratusan pertempuran. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya menjadi bersemangat, terutama para wanita cantik di dalam pavilion kecantikan tertinggi. Semua mata mereka menyala. Yang noble flawless dikenal sebagai pria paling tampan di dunia, namun dia benar-benar datang ke pavilion kecantikan tertinggi. Kata-kata, yang noble flawless, sudah cukup untuk membuat 99% wanita di dunia ini berteriak dan menjadi gila. Namun, ekspresi luolin tiba-tiba berubah. Bahkan sembilan jenderal sedikit gemetar dan mengaktifkan niat pertempuran di dalam tubuh mereka. Mereka siap bertarung sampai mati kapan saja. Tidak ada yang bisa tetap tenang melawan-lawan seperti yang noble flawless. Bahkan orang-orang seperti mereka yang tak terkalahkan dalam ratusan pertempuran mulai gugup. Jari noble flawless muda dengan lembut mengetuk meja dua kali dan tersenyum, aku ingin tahu teman mana yang mengenali Suyun. Setelah mendengar konfirmasi yang noble flawless, seluruh pavilion kecantikan tertinggi menjadi gila. Pada saat ini, hanya Feng Feiyun dan yang noble flawless yang bisa tetap tenang. Feng Feiyun juga dengan lembut mengetuk meja dua kali dan tersenyum berkata, yang noble flawless hanya mencintai kecantikan dan hanya mengingat kecantikan. Kami hanyalah orang tanpa nama. Karakter agung sepertimu tentu saja tidak akan mengingat kami. Feng Feiyun melanjutkan, tuan muda luo dan noble flawless muda keduanya drogan di antara laki-laki. Di tempat romantis ini, jika kita menggunakan kekuatan, maka itu akan terlalu tidak jantan. Saya, orang tanpa nama ini, akan memberi anda saran, malam ini, kami hanya akan bersaing untuk melihat siapa yang memiliki harga tertinggi, bukan teknik kultivasi atau pertempuran. Luolin tahu bahwa ini adalah Feng Feiyun yang memberinya jalan keluar. Pada akhirnya, bahkan jika dia berkultivasi selama 30 tahun lagi, dia masih tidak akan bisa duduk di level yang sama dengan yang noble flawless, jadi dia dengan cepat setuju dan berkata, saya setuju. Saya tentu saja harus memberikan yang noble flawless menghadapi. Bersaing dalam uang, haha, aku menyukainya, yang noble flawless terkekeh. Luolin juga tertawa. Feng Feiyun secara alami tertawa lebih bahagia dan berpikir, nanti, saya akan memastikan bahwa kalian semua tidak bisa tertawa lagi. Bab 139 Di bawah bimbingan seorang pelayan, Luolin dan sembilan jenderal lainnya juga memasuki ruangan pribadi dan menutup pintu kayu merah. Saat ini, empat dari enam kamar pribadi di lantai lima sudah ditempati. Kamar pertama, selatan, ditempati oleh Feng Feiyun dan empat bandit. Kamar kedua, kiri, ditempati oleh yang noble flawless dan paman kerajaan dari negara Poluo. Kamar ketiga, utara, ditempati oleh orang misterius yang membela Feng Feiyun. Meskipun tidak diketahui apakah itu laki-laki atau perempuan, itu harus menjadi teman dan bukan musuh. Kamar keempat, kanan, ditempati oleh Luolin dan sembilan jenderal. Malam ini, lantai lima pavilion kecantikan tertinggi dapat digambarkan sebagai kumpulan angin dan awan. Pertama, itu adalah tuan muda dari tiga gerbang misterius, lalu itu adalah seorang jenius sejarah agung seperti bangsawan muda tanpa cacat. Namun, orang-orang di bawah tidak bisa melihat melalui dua orang di ruang utara dan selatan. Banyak orang mencoba menebak karakter apa yang ada di dalamnya. Para wanita cantik di lantai tujuh pavilion kecantikan tertinggi juga terkejut. Bahkan Red Lady yang tidak memiliki pelakat di pintu keluar dari pengasingan dan datang ke depan cermin air biru. Mata indahnya seperti bulan terang di langit dengan kilokristal. Akan ada pertempuran sengit malam ini. Ini tidak akan sesederhana perang penawaran. Semua orang di sini terkenal di dunia kultivasi, jadi tidak ada yang bisa kehilangan muka. Seorang wanita mempesona mengenakan gaun sutra merah dengan lembut bersandar di pagar batu giok. Matanya memesona seperti sutra, seolah bisa mencuri jiwa manusia. Ini mengingatkan saya pada kompetisi kaisar bunga yang terjadi di ibu kota ketuhanan sepuluh tahun yang lalu. Pada saat itu, semua raja muda dari dinasti Jin yang saleh berkumpul di pavilion senyum kecantikan. Keturunan langsung dari empat klan besar, yang saleh pangeran dari dinasti Jin, tuan muda dari Gerbang Dao, tuan muda dari Istana Roh Suci, keturunan sesat dari Kuil Senluo, tuan muda mayat raja dari Prefektur Alam Barat, ahli sihir dari Jiang Kuno Prefektur. Itu benar-benar pertempuran sengit pada waktu itu. Semua pemimpin muda dari kekuatan besar, untuk mendukung dewi di hati mereka, saling bertarung. Itulah pembakaran uang yang sebenarnya. Jutaan koin emas dilemparkan, dan semua jenis harta roh dan harta karun diambil, semuanya demi senyum keindahan. Pertempuran antara raja-raja generasi muda benar-benar mengejutkan. Aku masih tidak bisa melupakan pemandangan saat itu. Seorang gadis dengan penampilan seorang dewi dengan hati-hati menjelaskan. Meski acara hari ini di pavilion kecantikan tertinggi tidak semegah kompetisi kaisar bunga sepuluh tahun lalu, masih banyak karakter muda terkenal yang berkumpul di sini. Pada saat ini, hanya yang Nobel Flawless dan Luo Lin yang muncul. Ada juga beberapa jenius yang menentang surga yang baru saja tiba dari kota kuno Cakrawala, Valet. Mereka duduk di kamar pribadi di lantai enam dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Malam ini, pasti akan ada pertempuran angin dan awan. Kaum muda bebas membalas kebaikan dan permusuhan. Mereka berdarah panas dan penuh gairah. Memenangkan seorang wanita setara dengan memenangkan wajah. Tidak ada yang mau mengaku kalah. Bahkan mungkin ada pertempuran yang menghancurkan bumi. Tidak mungkin sesederhana perang penawaran. Apa yang disebut aturan bisa dengan mudah dilanggar. Nobel Flawless muda adalah seorang pangeran dari negara Poluo, dan dia juga diakui sebagai penerus Raja Poluo di masa depan. Sangat sedikit orang yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal kekayaan. Jika Luolin bersaing dengannya, dia akan kalah tanpa keraguan. Lima jari ramping seperti batu Giyok Yuchan memegang sebuah buku kuno sementara tangan lainnya memegang sikat perunggu. Dia dengan lembut menggambar buku kuno itu dengan cara yang elegan dan tenang. Rumor mengatakan bahwa negara Poluo memiliki karakter yang sangat kejam. Empat ratus tahun yang lalu, dia memasuki dinasti Jin yang saleh dan menantang segala arah. Dia mengalahkan lebih dari 30 ahli tingkat Raja Raksasa. Reputasinya yang ganas sama besarnya dengan pelangi kemudian, dia dikalahkan oleh karakter hebat yang misterius, jadi dia mundur ke negara Poluo dan tidak pernah melangkah ke dinasti Jin yang saleh lagi. Rumor mengatakan bahwa yang Noble Flawless adalah satu-satunya keturunan dari karakter super kejam ini. Aku juga pernah mendengar tentang legenda karakter super kejam ini. Bahkan empat lan besar sangat mewaspadai orang ini. Dengan pendukung yang begitu kuat, yang Noble Flawless jelas merupakan kandidat terbaik. Hong Yan, bagaimana menurutmu? Yu Chan berbalik dan melihat kabut putih di belakangnya. Benang merah di dalam kabut itu seperti kapas, seperti pohon willow di mata air. Sosok cantik tiada taraf sedang duduk di pavilion terapung. Dia menatap bulan yang cerah di langit dan dengan lemah menghela nafas, Noble Flawless mudah bukanlah karakter yang sederhana. Aku khawatir sebelum kamu bisa memikatnya, dia pasti sudah memikatmu. Jika Anda ingin saya mendedikasikan diri, maka Anda harus menemukan seseorang dengan latar belakang yang benar-benar hebat, bakat hebat, dan kebijaksanaan hebat. Hanya orang seperti itu yang dapat membantu saya menyelamatkan, menyelesaikan masalah itu. Baru setelah itu layak bagi saya untuk memberikan diri saya kepadanya dan mempercayakan hidup saya kepadanya. Meskipun pendukung yang Noble Flawless cukup kuat, pada akhirnya 400 tahun telah berlalu. Mungkin karakter kejam itu telah memburuk. Huh, namun, dia masih salah satu kandidat dalam pikiran saya. Meskipun suara Hongyan seindah Oriole, ada kepahitan yang tersembunyi di dalamnya. Musuh di hatinya benar-benar terlalu kuat, dan pengaruhnya terlalu menakutkan. Hanya dengan memilih suami terbaik dan meminjam kekuatan laki-laki barulah dia bisa mengalahkan musuh. Dia hanya seorang wanita, jadi dia membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Karakter super kejam di belakang yang Noble Flawless memiliki kekuatan semacam ini. Di bawah, penawaran dimulai lagi. Meskipun Luolin menginginkan identitas yang Noble Flawless, dia tidak mau mengaku kalah. Pada akhirnya, ada terlalu banyak pembudidaya di dalam pavilion. Jika dia menyerah pada tirani yang Noble Flawless, maka Luolin tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di Firebacon City di masa depan. Jika kita membandingkan uang, maka aku mungkin tidak akan kalah darimu. Luolin memiliki pemikiran ini di benaknya. Dia mengertakkan gigi dan sekali lagi meneriakan harga setinggi langit, 40 ribu koin emas. Yang Noble Flawless bertepuk tangan dan tersenyum berkata, Tuan Muda Luo benar-benar berani. 40 ribu koin emas bukanlah jumlah yang kecil ah. Sitar Nona Yucan tidak ada bandingannya dan bakat sastranya tidak ada bandingannya. Jika aku bisa menikmati malam bersamanya, maka 40 ribu koin emas tidaklah banyak. Luolin awalnya hanya ingin datang ke pavilion kecantikan tertinggi untuk bermalam bersama 10 jenderal dan kemudian membantunya membunuh para bandit yang memukulinya di luar kota. Namun, siapa sangka pertemuan naga dan harimau di pavilion kecantikan tertinggi benar-benar di luar dugaannya. 40 ribu koin emas sudah merupakan jumlah yang mengerikan. Lagi, dan Luolin tidak akan bisa bertahan. Pada saat ini, dia hanya bisa berdoa agar Yang Noble Flawless berhenti menawar. Namun, doanya jelas tidak banyak berguna. Yang Noble Flawless tersenyum dan berkata, Baiklah, Nona Yucan memang pelacur yang berbakat. Jika harganya terlalu rendah, maka itu akan menghina dia. Saya tidak akan menaikkan harga satu koin emas pada satu waktu, maka 50 ribu koin emas. Bam! Luolin sangat gugup sehingga dia langsung menghancurkan cangkir anggur di tangannya. Dia mengepalkan tinjunya dan ingin melanjutkan penawaran, tetapi seorang jenderal di sebelahnya menghiburnya. 50 ribu koin emas sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Tidak perlu habis-habisan untuk seorang wanita. Biarkan saja dia memiliki Yucan. Malam ini, ada tiga kartu merah, jadi kami hanya bisa mengambil dua kartu terakhir. Meskipun 50 ribu koin emas berada dalam jangkauan yang dapat diterima Luolin, itu tidak layak untuk seorang gadis peringkat sembilan. Seseorang menghentikannya, jadi Luolin menghela nafas lega. Ini bisa dianggap menyelamatkan sedikit wajahnya, jadi dia berkata tanpa rasa malu, saya juga berpikir begitu. Luolin tidak menawar lagi. Pelayan kecil yang berdiri di lantai tujuh memiliki senyum manis di wajahnya dan berkata, Noble Flawless muda bukan hanya seorang pangeran, tetapi juga seorang pangeran di hati wanita. 50 ribu koin emas sekaligus, semangat heroik seperti itu akan menyebabkan semua pahlawan di dunia menundukkan kepala mereka. Pesona seperti itu, mungkin dia bisa merebut hati kakak Yu Chan malam ini dan tidur dengannya. Yang Noble Flawless terkekeh, tawanya bahkan lebih memesona daripada tawa wanita. Di lantai tujuh, Yu Chan meletakkan sikat perunggu di tangannya. Wajahnya yang tak tertandingi mengungkapkan senyum penuh pengertian saat dia perlahan berdiri dan berkata, Hong Yan, aku akan membantumu menguji untuk melihat apakah Noble Flawless muda ini layak kamu pilih dia atau tidak. Terima kasih, Yu Chan. Meskipun Hong Yan adalah kecantikan nomor satu di pavilion kecantikan tertinggi, dia tidak sombong sama sekali. Semua gadis langsung memanggil satu sama lain dengan nama mereka. Yu Chan mengenakan gaun putih yang terseret di tanah. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan hendak pergi. Namun, saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari sebuah ruangan pribadi di bawah, saya menawar 100 ribu koin emas. Saat suara ini keluar, tidak hanya para pembudidaya di dalam pavilion yang tersandung ketakutan, tetapi bahkan Yang Noble Flawless pun sedikit terkejut dan hampir berdiri dalam keadaan linglung. Yu Chan juga berhenti di jalurnya. Dia dengan paksa terhenti. Semua keindahan tertinggi di lantai tujuh terkejut dan memfokuskan pandangan mereka pada cermin air biru pada saat bersamaan. Siapa yang membuat masalah? Seorang gadis mempesona bertanya. Tatapan semua orang tertuju pada ruang pribadi di sebelah Yang Noble Flawless. 100 ribu koin emas terlalu menakutkan. Mungkinkah itu raja lain dari generasi muda? Bab 140. 100 ribu koin emas secara alami diteriakkan oleh Feng Fei Yun. Tidak hanya menaklukkan para pembudidaya di luar, tetapi juga menaklukkan empat bandit. Dan Yu, di mana kita punya 100 ribu koin emas? Liu Qin Seng bertanya dengan suara rendah. Kamu tidak bisa secara acak meneriakan harga di dalam pavilion kecantikan tertinggi. Ada kekuatan besar di balik pavilion, membuat masalah di sini terlalu tidak bijaksana. Wang Meng memberikan nasihat yang langka. Mereka semua tahu bahwa Feng Fei Yun hanya memiliki 30 ribu koin emas, jadi dia tidak mungkin mengeluarkan 100 ribu koin emas. Feng Fei Yun penuh percaya diri. Dia memberi isyarat agar keempat bandit itu tenang, lalu dia berkata, 100 ribu koin emas hanyalah setetes air di lautan untuk Tuan Muda ini. Jika ada yang tidak yakin, maka Tuan Muda ini akan menemani mereka sampai akhir. Saat kata-kata Feng Fei Yun keluar, beberapa niat ilahi yang kuat menyapu tubuhnya. Hanya pembudidaya pangkalan Dewa Puncak yang dapat mengembangkan niat ilahi untuk menggantikan mata telanjang untuk melihat banyak tempat yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Orang lain mungkin tidak dapat merasakan niat ilahi, tetapi indra spiritual Feng Fei Yun 10 kali lebih kuat dari niat ilahi. Huff! Feng Fei Yun mengulurkan satu jari dan dengan lembut menarik udara. Busur energi roh mengelilingi tubuhnya. Bang! 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 Semua niat ilahi yang mencoba untuk menyelidiki hancur. Oh! Mereka yang ingin menyelidiki identitas Feng Fei Yun semuanya mundur dengan kekalahan. Niat ilahi mereka bahkan tidak bisa melihat sehelai rambut pun di tubuh Feng Fei Yun. Mereka tahu bahwa pihak lain adalah ahli dalam formasi, jadi mereka tidak lagi mengirimkan niat ilahi mereka. Pada saat ini, Yang Noble Flawless yang berada di sebelah Feng Fei Yun mendapatkan kembali ketenangan dan ketidakpeduliannya. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya, Su Yun menjadi semakin ingin tahu tentangmu. 100 ribu koin emas bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh orang biasa. Pada saat ini, itu telah menjadi panggung untuk Feng Fei Yun dan Yang Noble Flawless. Yang lain hanya ingin menunggu hasilnya, jadi tidak ada yang berani menawar lagi. Feng Fei Yun tahu bahwa Yang Noble Flawless sekaya sebuah negara. 100 ribu koin emas mungkin merupakan kekayaan besar bagi orang lain, tetapi itu sama sekali tidak cukup untuk membuatnya takut. Fakta bahwa dia mampu membangun istana dari emas murni menunjukkan betapa dia tidak terlalu peduli dengan uang. Jika Yang Noble Flawless ingin menawar, meskipun aku bukan siapa-siapa, aku akan tetap menemani mu sampai akhir. Kata Feng Fei Yun sambil tersenyum. Tidak, tidak, kamu pasti teman lamaku. Meskipun aku tidak bisa menebak siapa kamu, karena kamu adalah teman lama, tidak ada salahnya memberikan nyonya Yu Chan kepadamu. Yang Noble Flawless teliti dan mulai merenungkan identitas orang di kamar sebelah. Namun, bahkan dengan kecerdasannya yang luar biasa, dia tidak dapat menghubungkannya dengan Feng Fei Yun. Pada akhirnya, Feng Fei Yun adalah hantu yang ditendang keluar oleh klannya. Saat ini, itu hanya permulaan. Bahkan karakter tersembunyi yang tidak menawar merasa 100 ribu koin emas terlalu tinggi dan tidak mau menawar. Mereka ingin menyimpan uang mereka untuk dua gadis kartu merah nanti. Gadis kecil itu tersenyum manis dan berkata, untuk menawar di pavilion kecantikan tertinggi, seseorang harus membayar terlebih dahulu, dan kemudian kakak Yu Chan akan muncul. 100 ribu koin emas bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh orang biasa. Ini untuk mencegah orang sengaja menyebabkan masalah. Sebenarnya, pada saat ini, banyak pembudidaya di dalam pavilion diam-diam tertawa. Mereka mengira orang yang menawar lebih awal tidak akan bisa mengeluarkan 100 ribu koin emas. Jenis pembuat onar ini terjadi setiap tahun, jadi itu bukan kejadian langkah. Feng Fei Yun membuka peti besi itu sedikit dan mengeluarkan kertas emas seukuran halaman buku. Kesenjangan itu dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menerangi seluruh ruangan. Bam! Peti besi ditutup lagi. Uang 100 ribu emas dipegang di antara dua jari dan kemudian diletakkan di tangan Wang Meng. Dia tersenyum dan berkata, ambil ini dan berikan pada Nona Yu Chan. Katakan padanya bahwa kita adalah orang kaya. Mata Wang Meng yang awalnya besar sekarang terbuka lebar seperti sepasang mata ikan besar. Tangannya agak gemetar saat menerima uang kertas emas itu. Dia mengjilat bibirnya yang tebal, lalu tiba-tiba dia membuka pintu kayu merah dan berjalan keluar. Perhatikan baik-baik, 100 ribu koin emas dalam bentuk uang kertas emas, 100 ribu koin emas, mereka semua adalah orang kaya, sangat kaya. Wang Meng berjalan di koridor lantai 5 sambil membentangkan uang emas dengan kedua tangannya. Dia sangat terkenal saat dia meraung di pavilion kecantikan tertinggi. Suaranya sangat keras sehingga menyebabkan lentera yang tergantung di atas bergoyang tanpa henti. Di dalam ruangan, Feng Feiyun dan ketiga bandit itu menamparkan dahi mereka. Mereka merasa ini terlalu memalukan. Jika mereka mengetahui hal ini lebih awal, mereka tidak akan memintanya untuk pergi. Mungkinkah orang ini belum pernah melihat koin emas sebelumnya? Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Meskipun bandit Huang Feng akan merampok beberapa puluh ribu koin emas setiap kali, mereka semua harus diserahkan kepada bos ketiga, jadi mereka tidak mendapatkan banyak. 100 ribu koin emas masih merupakan kekayaan besar bagi mereka. Dan yu, berapa banyak uang emas yang ada di peti ini? Liu Kinseng melirik peti besi yang setinggi manusia dan merasa bahwa Feng Feiyun bahkan lebih misterius. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan berapa banyak koin emas yang ada di dalamnya. Semakin dia bertingkah seperti ini, hati para bandit semakin gatal, tetapi mereka tidak bertanya lagi. Bam! Tinju Luolin mematahkan sudut meja. Dia mengenali Wang Meng dan dengan dingin berkata, jadi itu mereka. Dia dipukuli di kepala babi oleh kelompok Feng Feiyun di luar kota, jadi hatinya penuh dengan kebencian. Sungguh, musuh sering saling berpapasan. Dia tidak menyangka akan bertemu musuhnya di pavilion kecantikan tertinggi. Seorang jenderal bertanya, Luo Lin, kamu ingin kami membunuh mereka? Benar, jika jenderal bisa membunuh kelima pengemis ini, maka Luo Lin akan memberimu hadiah besar. Kata Lu Lin. Untuk dapat mengambil 100 ribu koin emas, maka mereka harus memiliki lebih banyak kekayaan. Bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, mereka pasti masih mati. Kesembilan jenderal itu bukanlah orang baik. Ketika mereka melihat 100 ribu koin emas, mereka sudah berniat membunuh demi kekayaan mereka. Mereka tidak bisa main-main dengan Yang Noble Flawless, tapi bisakah mereka tidak main-main dengan lima pengemis ini? Dia benar-benar mengeluarkan 100 ribu koin emas, maka latar belakangnya tidak boleh kecil. Mungkin dia adalah tuan muda dari kekuatan besar yang keluar untuk bermain. Aku pasti akan mengetahui identitas aslinya. Yu Chan menerima uang kertas dengan nilai nominal 100 ribu koin emas. Kemudian, dia dengan santai berjalan keluar dengan sitar di tangannya. Wang Meng sedang menunggu di luar. Pria setinggi 2 meter ini menatap Yu Chan dan air liur langsung menetes dari sudut mulutnya. Itu menetes ke lantai dan mengeluarkan suara, dada. 100 ribu koin emas untuk mengundangnya keluar sama sekali tidak mahal. Ini adalah pemikiran di benaknya saat ini. Yu Chan sedang dalam masa pertumbuhannya. Dia tinggi dan ramping dengan pinggang ramping. Jubah seputih saljunya tidak bernoda, dan kulitnya yang seputih susu sepertinya mampu memeras air dengan sejumput lembut. Dia memegang sitar tujuh senar di tangannya dan keluar dari asap yang tersisa seperti Dewi yang turun dari istana bintang. Yu Chan dan Wang Meng membentuk kontras yang tajam. Itu seperti kecantikan sejati dan binatang buas. Senyum manisnya langsung membuat Wang Meng mimisan. Dia dengan lembut berkata, kakak, apakah kamu ingin kerudung? Tidak, tidak, tidak perlu, tidak perlu. Wang Meng langsung menggunakan lengan bajunya untuk menyeka darah dari hidungnya. Dia menegakkan dadanya yang lebar dan berkata, Nona Yu Chan, tolong lewat sini. Bos kami sudah lama menunggumu. Dia sangat cemas. Yu Chan mengikuti di belakang Wang Meng dan menjadi lebih mungil. Dia tersenyum bertanya, apakah bosmu suka mendengarkan sitar? Dia, dia tidak memiliki hobi ini. Memainkan sitar itu tidak bagus. Dia hanya ingin tidur dengan Nona Yu Chan. Sebaiknya Nona Yu Chan dapat mengambil inisiatif. Tubuhnya, ada sedikit masalah. Anda mengerti? Hahaha. Wang Meng berbicara dengan suara rendah. Karena Feng Feiyun tidak menjatuhkan Jicang Yue di tempat terakhir kali, seluruh punggung bukit Huang Feng sekarang mengatakan bahwa itu karena tubuhnya cacat dan dia tidak dapat melakukan itu. Uff. Setelah mendengar ini, Feng Feiyun hampir jatuh dari meja. Keparat asteriskar, bajingan ini terlalu mengoceh. Garis hitam muncul di dahi Yu Chan. Namun, dia tetap tersenyum menawan dan berkata, maka bosmu pasti seorang pemuda yang tampan, percaya diri, dan berbakat. Dia harus berpakaian bagus, terampil dalam pena dan pedang. Latar belakang keluarganya pasti luar biasa, kanan. Dia, ah, tentu saja bos kita masih muda dan menjanjikan ah. Dia tampan dan berbakat seperti makhluk abadi yang dibuang. Dia adalah kepala dari sepuluh keajaiban dari bukit Huang Feng. Wang Meng berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku benar-benar bisa mendiskusikan puisi, sitar, dan melukis dengannya. Hati Yu Chan sudah benar-benar kecewa. Hanya dengan melihat pria kekar yang tidak terawat ini, dia tahu bahwa bos mereka tidak lebih baik. Mungkin dia adalah seorang barbar dengan wajah gelap, tubuh bagian atas telanjang, dan wajah garang. Apalagi pria kekar ini sudah mengatakan bahwa bos mereka sama sekali bukan orang yang menarik. Dia hanya ingin tidur dengannya. Ya Tuhan, kenapa dia harus bertemu orang seperti itu? Yu Chan benar-benar tidak ingin melihat orang di dalamnya. Jika dia tidak menerima seratus ribu koin emas, maka dia pasti sudah berbalik dan pergi. Wang Meng mendorong pintu kayu merah itu. Wajah kasarnya mengungkapkan senyum nakal. Senyumnya sangat dibesar-besarkan. Meski merasa sangat ramah, di mata Yu Chan, senyumnya seperti bandit yang menangkap istrinya. Itu cukup untuk menakuti wanita biasa hingga menangis. Yu Chan melihat ke pintu yang terbuka dan merasa bahwa dia berjalan selangkah demi selangkah ke sarang bandit. Terima kasih telah menonton!